9 Star Hegemon Body Arts Season 170 Bab 1691, Hu Feng Di medan perang, para prajurit Dragon Blood dan murid-murid Suantian Dao Sekte terus-menerus membunuh makhluk iblis. Saat murid-murid Suantian Dao Sekte belajar bagaimana bekerja sama, mereka memang membentuk semacam kepercayaan hidup dan mati. Mereka mulai melepaskan kekuatan nyata yang seharusnya dimiliki oleh para ahli di level mereka. Sebenarnya, semua murid ini sangat berbakat. Kriteria persyaratan Suantian Dao Sekte untuk murid baru sangat ketat. Seseorang yang bukan jenius bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Hanya saja banyak dari orang-orang itu adalah bunga rumah kaca yang akan mati karena angin musim dingin. Mereka yang tidak mampu beradaptasi telah mati, sementara mereka yang masih bertahan sekarang menjadi pejuang sejati. Jika Anda mengatakan bahwa mereka hanya dapat menggunakan setengah kekuatan mereka ketika mereka pertama kali datang dan ditekan oleh ketakutan mereka, maka sekarang mereka menggunakan 120 persen kekuatan mereka. Itu karena kerja sama mereka. Setiap orang melindungi satu sama lain, setiap orang berjuang agar orang lain pulih, setiap orang menciptakan peluang untuk orang lain. Mereka berada dalam kendali penuh sekarang. Tidak peduli seberapa besar kapasitas paru-paru seseorang, mereka tidak akan bisa bertahan selamanya di bawah air. Namun, jika ada orang yang mematikannya dan setiap orang punya waktu untuk bernafas, maka mereka akan bisa bertahan selamanya. Dalam pertempuran besar semacam ini di mana mereka tidak tahu kapan segalanya akan berakhir, memenangkan ruang bernafas untuk satu sama lain sudah cukup untuk memutuskan apakah mereka akan hidup atau mati. Dari pemula yang bahkan tidak tahu cara bertarung, mereka telah berubah menjadi pejuang sejati hanya dalam sebulan. Kekejaman medan perang berarti Anda beradaptasi atau mati. Tidak ada jalan ketiga. Melihat mereka, aku teringat pada tahap awal Dragon Blood Legion. Mungkin mereka juga akan menjadi pejuang yang luar biasa. Mengki berdiri di sisi Longchen, melihat murid-murid Suantian Dao Sekte yang bertempur dengan sengit. Iya, sebenarnya, mereka sudah lumayan. Hanya saja mereka disesatkan oleh sekelompok idiot. Saya percaya bahwa setelah pertempuran ini, mereka akan memiliki pemahaman hidup yang lebih dalam. Kemudian mereka benar-benar bisa tumbuh. Longchen mengangguk. Murid-murid Suantian Dao Sekte bertempur semakin sengit, tetapi bukannya menjadi lelah, mereka malah menjadi lebih segar. Adapun prajurit Dragon Blood, mereka adalah landasan pertempuran ini. Mereka mengontrol tempo. Begitu mereka mendorong kembali makhluk iblis ke garis depan, Longchen memerintahkan mereka untuk bertahan di sana. Dia harus memberi para murid ini waktu semaksimal mungkin untuk beradaptasi. Begitu pertempuran sebenarnya turun, mereka harus tumbuh lebih kuat. Itulah satu-satunya cara untuk meminimalkan korban jiwa. Tanpa bulan pertama pelatihan, jika mereka menghadapi pertempuran di level ini, maka selain Empyrean, murid-murid Suantian Dao Sekte lainnya pasti sudah mati. Longchen melakukan yang terbaik untuk memberi mereka waktu untuk tumbuh. Orang yang paling bersemangat di medan perang adalah Guoran. Tanda di sekitar pantatnya diaktifkan, dan dia menembak maju-mundur seperti sambaran petir emas. Dia seperti seorang petani pekerja keras yang memotong rumput liar. Kemanapun Guoran pergi, monster iblis itu runtuh. Guoran lebih dari siap kali ini. Dia memiliki tumpukan sumber daya yang bisa dia gunakan untuk membunuh makhluk iblis. Rasanya luar biasa punya uang. Guoran tertawa terbahak-bahak. Penampilannya yang sombong itu membuat orang lain ingin memukulinya agar jatuh dari langit. Longchen tidak bisa menahan nafas emosional. Baju besi emas milik Guoran itu juga mainan pembakar uang. Dari uang yang telah dikumpulkan Longchen selama ini, setidaknya 2 hingga 300 kristal roh telah digunakan di atasnya. Namun, kemampuan Guoran dalam mengubah uang menjadi kekuatan tempur luar biasa. Di dunia kultifasi ini, uang selalu menempati urutan pertama. Secara bawaan, Guoran tidak memiliki bakat apapun. Namun, dengan mengandalkan kepalanya, dia membuat banyak penemuan aneh. Dengan kekayaan Longchen ditambahkan ke dalam campuran, dia melonjak secara paksa. Kali ini, Guoran telah memutuskan untuk mengungkapkan sepenuhnya keahliannya yang luar biasa. Berapa peringkat Guoran? Tanya Longchen. Dia sudah ketujuh. Kecepatannya tidak buruk, memuji Tang Wan Er. Di tepi medan perang, Liu Ruan masih membunuh makhluk iblis, baik secara lambat maupun cepat. Setelah mereka mati, daging mereka diserap oleh akar Liu Ruan. Kabut hitam samar telah muncul di sekitar tubuh raksasanya. Liu Ruan mengatakan bahwa daging mereka berguna untuknya. Dia tidak berjuang untuk peringkat, tapi untuk daging itu. Akarnya tersebar di seluruh medan perang. Tidak peduli siapa yang membunuh binatang iblis, daging mereka akan diserap olehnya. Auranya tumbuh semakin menakutkan. Cu Yao memberitahu Longchen bahwa ini adalah salah satu kemampuan surgawi Ras Unding Willow. Mereka bisa membunuh para ahli untuk memperkuat diri mereka sendiri. Itu membuat Ras Unding Willow sangat suka berperang, namun, mereka layak dipercaya, jadi tidak perlu khawatir. Liu Ruan telah meninggalkan inti medan perang kepada mereka sekarang. Dia membunuh makhluk iblis di sudut, menyebabkan peringkat Cu Yao turun menjadi 549. Bisa dilihat betapa intens pertempuran itu sekarang karena berbagai ahli telah turun tangan. Guo Ran menari melalui medan perang seperti dia sedang bermain. Tapi efisiensinya mengejutkan. Dia seperti mesin pembunuh. Medan perang bergoyang, dan setiap kali dia melewati gelombang makhluk iblis, tidak diketahui berapa banyak yang dia bunuh. Itu terlihat sangat mudah seolah-olah dia hanya bermain-main. Pada saat ini, orang-orang akhirnya menyadari mengapa Guo Ran begitu sombong mengatakan dia akan masuk 10 besar. Efisiensi pembunuhan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Long Chen, lihat, orang ini, bagaimana dia bisa bangun begitu cepat. Seru Tang Wan R tiba-tiba. Di pelat batu giyok, satu nama dengan cepat berkedip. Biasanya, satu kilatan berarti peringkat seseorang telah naik, tetapi nama ini dengan cepat berulang kali muncul begitu nama itu muncul. Dari di bawah 500, itu mengisi ke 100 teratas hanya dalam waktu beberapa nafas, dan bahkan di 100 teratas, namanya terus berkedip dan menanjak dengan cepat. Hu Feng, seorang ahli dari wilayah Suan Selatan. Kenapa aku belum pernah mendengar ahli seperti itu di wilayah Suan Selatan? Long Chen terkejut. Kenaikan peringkat gila semacam ini pasti karena melepaskan serangan besar dan membunuh. Misalnya, Ye Zikyu dan Meng Ki telah melepaskan serangan area luas untuk menunjukkan nama mereka di peringkat untuk sesaat. Namun, sekarang makhluk iblis sangat kuat, dan beberapa bahkan memiliki kekebalan yang aneh terhadap seni sihir tertentu. Sekarang sangat sulit untuk menghapus semuanya. Menurut alasan, kecepatan gila itu tidak mungkin sekarang. 50, 27, 15, 9, Surga, bagaimana pangkatnya naik begitu cepat? Gu Yang juga berseru kaget. Bagaimana Hu Feng melakukan ini? Dalam sekejap, namanya justru naik ke peringkat kedua. Namun, setelah mencapai peringkat kedua, namanya berhenti berkedip. Bahkan dia tidak dapat mengguncang peringkat tempat pertama Xia Chen. Kemunculan tiba-tiba kuda hitam seperti Hu Feng bahkan mengejutkan Long Chen. Dia tidak mengerti apa yang orang ini pikirkan. Baginya untuk menaikkan peringkat begitu cepat, dia harus menjadi ahli top. Tapi bagi ahli top seperti itu untuk menyerang saat ini sepertinya off. Ku Jianying sudah memperingatkannya tentang ini. Letusan Devil Abyss bisa dibagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama, hanya makhluk lemah yang akan muncul dengan kekuatan tempur terbatas. Dia harus mempertahankan energinya untuk bagian kedua, pertempuran berdarah yang sebenarnya. Para ahli sejati semua menunggu waktu itu. Namun, Hu Feng ini tiba-tiba muncul. Itu membingungkan. Apakah dia membidik Xia Chen? Orang-orang bertanya-tanya, apakah Hu Feng ini tidak menyukai Xia Chen? Jadi dia ingin mengusirnya dari tempat pertama. Saya tidak tahu, tapi tidak apa-apa. Pertarungan sebenarnya belum dimulai. Saat ini, kami masih harus bertarung dengan mantap. Long Chen juga tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Hu Feng ini. Tetapi bagaimanapun, mereka bisa melanjutkan sesuai rencana. Xia, apakah dia memaksaku untuk melepaskan gerakan pamungkasku? Mengutup Guo Ran, dia baru saja mencapai peringkat tujuh ketika dia kembali ke peringkat delapan karena Hu Feng, membuatnya marah. Cepat dan mulai pekerjaanmu, amarah Long Chen. Melepaskan gerakan pamungkasnya pada saat ini adalah kebalikan dari apa yang baru saja dikatakan Long Chen. Saat itulah Guo Ran menekan amarahnya dan terus membunuh. Setelah tiga hari, Guo Ran tidak hanya mengambil tempatnya kembali tetapi juga naik ke peringkat enam. Guo Ran tersenyum cerah. Seluruh benua surga bela diri memperhatikan dengan cermat peringkat pembantaian iblis. Berapa banyak mata yang menatapnya sekarang, mendiskusikan identitasnya. Memikirkan hal itu, senyum Guo Ran mengancam akan membelah wajahnya. Sekarang, ketenarannya benar-benar akan mengguncang surga. Betapa menakjubkannya itu. Bahkan setelah tiga hari, posisi Hu Feng tidak berubah. Itu tidak jatuh, juga tidak naik. Posisi Xia Chen sebagai peringkat satu tidak tergoyahkan. Mengapa nama orang ini tiba-tiba menjadi gelap? Seru Tang Wan Er, nama seorang ahli yang naik ke sepuluh besar tiba-tiba mulai redup. Kemudian menghilang. Artinya orang itu sudah mati, kata Long Chen Datar. Tapi bagaimana itu mungkin? Orang yang sangat kuat, bagaimana mereka bisa mati untuk makhluk iblis ini? Tang Wan Er tidak bisa mempercayainya. Siapa bilang mereka harus mati untuk makhluk iblis? Tunggu, maksudmu. Tapi bukankah itu tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain di Devil Abyss? Gadis bodoh, aturan tidak lebih dari lelucon. Beberapa orang ada di atas aturan karena mereka cukup kuat sehingga aturan tidak dapat membatasi mereka. Orang ini kemungkinan besar dibunuh oleh seseorang yang telah mereka sakiti. Saya bahkan akan menebak bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah balai pembantaian darah. Hanya ahli Blood Kill Hall yang memiliki kekuatan membunuh yang cukup untuk melenyapkan keberadaan yang begitu kuat tanpa mereka bisa melarikan diri. Long Chen tersenyum tipis. Indra ke-6nya memberitahunya bahwa Blood Kill Hall mulai aktif kembali. Maka itu adalah hal yang baik bahwa kita satu-satunya di wilayah Suan Timur. Setidaknya, kita tidak akan diserang secara diam-diam oleh orang lain, kata Gu Yang. Saat mereka berbicara, ruang angkasa mulai meledak, dan aura menakutkan muncul. Rasanya seperti dunia akan runtuh. Murid Suantian Dao Sekte, mundur. Dragon Blood Legion, bentuk formasi pembunuhan bersayap ganda. Pertarungan sebenarnya dimulai sekarang. Ekspresi Long Chen berubah serius saat dia melihat ruang yang runtuh di depan. Bagian kedua dari letusan telah datang. Bab 1692, jenius surgawi mengungkapkan diri sendiri. Ledakan. Luar angkasa meledak, dan lubang besar muncul di kehampaan. Sosok-sosok besar mulai bergegas keluar dari lubang itu. Mereka adalah raksasa humanoid yang memegang pentungan tulang raksasa. Mereka menyerang Dragon Blood Legion, dan mata perunggu mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang geram. Astaga, ini adalah ras iblis raksasa legendaris, ras tingkat tinggi bahkan di antara ras iblis. Garis keturunan mereka sangat murni, dan kekuatan mereka mengguncang surga. Mereka sebanding dengan peringkat 9 Celestial. Petik 2. Teriakan kaget terdengar. Raksasa ini tercatat dalam sejarah benua. Di era kegelapan sebelumnya, iblis yang menakutkan ini telah menyebabkan kesedihan yang tak berujung di benua itu. Meskipun mereka telah tersingkir pada akhirnya, kerusakan yang telah mereka lakukan dalam waktu 100 tahun yang singkat telah membuat nama mereka diturunkan dalam cerita. Beberapa tetua bahkan menggunakan nama iblis raksasa untuk menakuti anak-anak. Mereka adalah iblis dari mimpi buruk. Mereka sangat kuat dan sangat haus darah. Mereka memakan manusia hidup dan dikatakan mampu melahap semua makhluk hidup untuk mengisi kembali energi mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dengan melihat mulut dan gigi mereka yang besar membuat orang merinding. Gada tulang dan gigi tajam mereka adalah senjata bela diri yang ampuh. Mereka sama kerasnya dengan item leluhur, dan dalam satu lawan satu, peringkat sembilan celestial harus membayar harga yang pasti untuk membunuh salah satu dari mereka. Bukankah dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan terakhir dari ras iblis? Setiap kali mereka muncul, jumlahnya dibatasi kurang dari 100 ribu. Tapi kali ini, petik dua. Melihat iblis raksasa tak berujung mengalir keluar dari saluran spasial, para murid merasakan hawa dingin. Jumlah mereka mungkin harus dihitung dalam ratusan juta. Hahaha, akhirnya dagingnya datang. Saudaraku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan makan dulu. Petik dua. Duoran tertawa gembira, dia menyingkirkan pedang ganda dan terbang ke langit. Bola besar jatuh dari tangannya, mendarat di antara iblis raksasa. Setiap bola memiliki ketebalan 30 meter. Mereka meledak saat mendarat, meninggalkan lubang raksasa di tanah. Namun, bukan kekuatan ledakan mereka yang begitu menakutkan. Tidak, bagian yang menakutkan adalah bahwa setiap kali mereka meledak, pecahan kecil yang pecah akan ditembakkan ke segala arah. Fragmen kecil itu sangat tajam. Mereka dengan mudah menembus tubuh iblis raksasa seolah-olah tubuh keras mereka adalah kertas. Setiap fragment akan terbang melalui ratusan tubuh mereka sebelum momentumnya dibatalkan. Dimanapun mereka meledak, semua iblis raksasa dalam jarak ribuan mil akan runtuh. Iblis raksasa itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat mereka tertusuk oleh pecahan itu. Tubuh mereka mengejang dan kemudian menegang. Pada saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah mati karena kesakitan. Fragmen itu adalah rantai dan pedang yang Longchen ambil dari Skinners of Purgatory. Mereka telah diubah menjadi senjata oleh Guoran. Mereka menahan udara api penyucian dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, tak terduga, iblis raksasa ini bahkan memiliki daya tahan yang lebih rendah terhadap rasa sakit dibandingkan manusia. Itu adalah kejutan yang menyenangkan bagi Guoran. Hahaha, aku mengambil tempat pertama. Guoran tertawa sambil terus membuang bola raksasa itu. Dengan Guoran di depan membom mereka tanpa pandang bulu, lebih dari setengah iblis raksasa diduduki. Bagian yang tersisa datang untuk Dragon Blood Legion. Para prajurit Dragon Blood bertarung dengan serius sekarang. Mereka telah membentuk dua formasi melingkar raksasa, membantai iblis raksasa seperti Gergaji Bundar yang berputar. Saudaraku, ini pertarungan yang sebenarnya. Anda tidak perlu repot dengan sisi Dragon Blood Legion, tetapi jika Anda tidak ingin hanya menonton, pergilah ke sisi Li Uruyan dan bekerjalah dengannya. Namun, Anda harus ingat bahwa yang terjadi sebelumnya hanyalah latihan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Hati-hati, kuharap saat kita kembali, aku bisa minum bersamamu sekali lagi. Saudaraku, bunuh, teriak Longchen. Membunuh. 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 Murid-murid Suantian Dao Sekte dipenuhi dengan keyakinan melihat Guoran merawat begitu banyak iblis raksasa dan gerakan pembunuhan tajam Dragon Blood Legion. Menambah dorongan Longchen, mereka menyerang sisi Li Uruyan. Di sini, Li Uruyan memegang kendali. Daunnya terus-menerus membasmi para iblis raksasa. Meminta murid Suantian Dao Sekte bekerja dengannya adalah taktik terbaik. Longchen, lihat, peringkat pembantaian iblis telah sepenuhnya berubah. Teriak Tang Wan Er. Guoran peringkat empat, tapi selain Xia Chen, Hu Feng, dan Guoran, sepuluh besar lainnya semuanya telah diganti dengan nama baru, kata Gu Yang. Peringkat pembantaian iblis mengungkapkan bahwa peringkat satu, Xia Chen, telah mengumpulkan 1.400.000.000 poin pembunuhan. Hu Feng berada di 900 juta. Yang ketiga adalah nama baru, seorang ahli dari Sentral Suan Region dengan 400.000.000 kill point. Guoran berada dekat di belakangnya dengan 380.000.000 poin pembunuhan. Peringkat pembantaian iblis yang sebelumnya tenang dilemparkan ke dalam kekacauan. Semua 5.000 tempat teratas berkedip dengan gila saat para ahli baru masuk. Para ahli yang sebenarnya akhirnya mulai muncul. Semua orang menyadari bahwa kemunculan iblis raksasa berarti awal pertempuran yang sebenarnya telah tiba. Para ahli sejati yang telah menunggu-menunggu dengan tepat saat ini. Di sin telah muncul. Tang Wan Er menjerit kaget. Di sin muncul di peringkat 17. Itu benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Dia sebenarnya tidak mati. Long Chen dengan dingin tersenyum ketika dia melihat nama di sin. Di jurang yang dalam di wilayah Sentral Suan, lautan air hitam yang tak berujung terus-menerus menghancurkan iblis raksasa. Air itu seperti tinta, dan menyebar dengan sangat cepat. Jumlah airnya sangat mengejutkan. Long Chen, aku telah menyerap warisan air sepenuhnya. Kali ini, saya akan membuat Anda mati dengan kematian yang menyedihkan. Jika kamu punya nyali, datang saja padaku. Mari kita lihat siapa yang menempati posisi pertama. Petik 2 Di tengah laut, wajah tampan di sin yang asli berubah menjadi ekspresi yang menyeramkan. Pahlawan dari wilayah Suan Selatan, terima kasih atas dukungan Anda sebelumnya. Serahkan medan perang ini ke ilusif musik Immortal Palace. Petik 2 Di jurang di wilayah Suan Selatan, ratusan ribu ahli mundur, diganti dengan ribuan wanita. Mereka turun dari langit seperti peri Transcendent. Musik sitar terdengar, tetapi tidak lagi terdengar indah. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Gelombang suara menyebar, dan iblis raksasa manapun yang disentuh olehnya akan menjadi kaku. Tubuh mereka kemudian akan mengembang dengan cepat dan akhirnya meledak. Sebuah tangan biok dengan ringan menyentuh senar dari Seven String Sea Suppressing Sitter. Riak raksasa menyebar dan menutupi setengah medan perang, membunuh iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh medan perang menjadi kosong. Ziyan berdiri di langit, melihat kekejauhan. Dia mendesah. Long Chen, apakah ini takdir kita? Di wilayah Suan Utara, es menutupi medan perang, dan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Para ahli manusia menatap kaget pada wanita berjubah putih di kejauhan. Yezikyu seperti Dewi Es, Suci dan Mulia. Di bawah kakinya, riak es menyebar, mengubah makhluk iblis yang sedang mengisi daya menjadi kristal es indah yang memenuhi udara. Adapun iblis raksasa, mereka menyerang gelombang demi gelombang. Akibatnya, gelombang demi gelombang menjadi terbungkus es dan meledak. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh negeri, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Monian, yang akan bangkit menuju kemuliaan. Batu, sepertinya setelah tidak pamer selama bertahun-tahun, kahlian saya di dalamnya telah menurun. Garis indahku tidak lagi memiliki rasa yang sama seperti dulu. Petik 2 Monian berdiri di atas batu tinggi. Sebuah tudung menutupi sebagian besar wajahnya. Dia ingin berteriak dengan keras, tetapi untuk beberapa alasan, dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Suaranya tenggelam oleh raungan makhluk iblis dan suara pembantaian. Sial, ini kegagalan pertamaku dalam pamer. Sepertinya aku sudah terlalu lama jauh dari dunia luar. Orang-orang sudah melupakan legenda saya. Waktunya untuk pamer. Petik 2 Monian tidak bisa membantu tetapi merasa kesal saat melihat tindakannya tidak dapat menarik perhatian dari para ahli lainnya. Busur lima warna muncul di tangannya. Dia menarik tali itu dengan tangan kanannya, dan itu langsung melengkum dengan sempurna. Dunia mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Saat Monian menarik tali busurnya, cahaya lima warna melonjak ke langit, menyebabkan resonansi dengan langit dan bumi. Angin astral melonjak keluar darinya. Itu seperti naga raksasa lima warna yang membungkusnya. Dia langsung menarik perhatian semua ahli. Tiba-tiba, panah lima warna terbang keluar dari busurnya. Cahaya surgawi yang cemerlang tampak seperti semua bintang di langit yang melesat bersamanya. Ledakan Panah itu meledak di tengah makhluk iblis, cahayanya melahap sebagian besar medan perang. Apapun yang tersentuh oleh cahaya surgawi berubah menjadi ketiadaan, bahkan iblis raksasa. Maaf, saya harus meminjam tempat ini dari semua orang. Butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan tempat dengan Feng Shui yang begitu bagus. Untuk menghindari kesalahpahaman, saya akan meminta semua orang untuk mundur ke jarak yang aman. Petik 2 Dengan satu anak panah, Monian mengguncang langit, bumi, dan semua ahli yang hadir. Mereka segera mundur, beberapa orang akan mencari wilayah lain untuk berperang. Longchen, aku telah menunjukkan diriku. Apalagi yang kamu tunggu. Setelah berpisah bertahun-tahun, apakah kamu tidak lagi bisa mengikutiku? Petik 2 Ekspresi semua orang sangat memuaskan Monian. Dia melihat piring bioknya sambil tersenyum. Di Sin, Ziyan, Yezikyu, Monian, dan nama lain akhirnya muncul di peringkat pembantaian iblis. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Karena mereka semua sudah keluar, dia tidak bisa terlalu malas. Ayo pergi, kami akan menyapa teman-teman lama kami. Longchen melambaikan tangannya, bergerak ke depan medan perang bersama Mengki, Chuyao, Tang Wan Er, Yue Zifeng, dan yang lainnya. Bab 1693, semua orang bertengkar. Tang Wan Er dan yang lainnya telah menunggu lama. Sekarang, kesempatan mereka telah tiba, dan mereka menyerbu secara individu ke lautan makhluk iblis. Kemanapun Tang Wan Er pergi, ruang akan berputar sedikit. Makhluk iblis manapun yang dekat dengannya akan tercabik-cabik oleh bilah yang tak terlihat. Pemandangan itu aneh dan menakutkan. Bila angin Tang Wan Er telah mencapai tingkat yang praktis menantang surga, alam di mana gerakan berubah menjadi keheningan. Dia membunuh musuhnya tanpa mereka merasakan serangannya. Cloud berubah menjadi tubuh asli dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Rune pelangi berputar di sekelilingnya. Dia membuka mulutnya, dan garis cahaya hitam menembus medan perang. Apapun yang tersentuh oleh cahaya hitam berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah kemampuan surgawi dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Apapun yang tersentuh oleh cahaya hitam akan lenyap. Mengki tidak berpartisipasi, tinggal di Longchen. Chu Yao tersenyum dan berkata, Kaka, seranglah. Aku akan memastikan untuk menjaga semua orang. Petik 2 Chu Yao tahu bahwa dalam pertempuran besar apapun, pasti ada seseorang yang mengendalikan medan perang secara keseluruhan. Meskipun Dragon Blood Legion tidak membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka, murid-murid Suantian Dao Sekte masih dalam bahaya dalam pertarungan di level ini. Murid-murid itu adalah pilar yang ditinggalkan Longchen untuk menegakkan Sekte Suantian Dao. Dia ingin sebanyak mungkin dari mereka kembali hidup-hidup. Itulah mengapa perlu ada seseorang yang tinggal untuk membantu mereka. Mengki menggelengkan kepalanya. Kamu harus pergi sebagai gantinya. Fluktuasi spiritual iblis raksasa ini aneh. Saya tidak bisa membunuh mereka semua secara instan seperti sebelumnya kecuali saya menyanyiakan sejumlah besar energi jiwa saya. Akan lebih baik bagimu untuk menyerang. Serangan kayu Anda lebih murah dan sangat tajam. Plus, dengan Anda dan Ruan bekerja sama, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengisi ke peringkat pembantaian iblis. Dalam menghadapi makhluk-makhluk iblis aneh ini, kekuatan membunuhnya berkurang, tetapi menyebabkan beberapa dari mereka kehilangan akal sehat untuk sementara masih mudah dilakukan. Akulah yang paling cocok untuk mengendalikan seluruh medan perang. Petik 2 Ketika Mengki mengatakannya seperti ini, Cuyao menatap Longchen. Longchen tersenyum. Mari kita lakukan apa yang Mengki katakan. Cuyao menganggup dan memilih wilayah untuk dirinya sendiri. Panjang kayu muncul dari tanah seperti paku yang tajam. Makhluk iblis di wilayahnya mengalami bencana. Ini sepertinya sedikit, menakutkan. Saya merasakan angin dingin di bawah. Melihat bahwa jebakan yang diatur Cuyao menghancurkan tubuh bagian bawah makhluk iblis, Gu yang menggigil. Ini benar-benar terlihat sedikit menyakitkan. Mari kita tidak melihat, kata Longchen. Bumi melahirkan kayu, membuat tiang kayunya tumbuh dari tanah adalah cara paling hemat energi untuk menyerang Cuyao. Dengan cara itu, dia bisa mengeluarkan ki spiritual dari bumi untuk mengisi kembali yuan spiritualnya. Dia praktis tidak menggunakan energi apapun untuk membunuh mereka sama sekali. Namun, seorang wanita cantik yang terus-menerus menyebabkan tubuh bagian bawah makhluk iblis meledak agak sulit untuk ditonton. Gu yang, Liki, dan Song Mingyuan juga ikut campur. Gu yang menyerbu makhluk iblis dengan tombak, sementara Liki dan Song Mingyuan hanya memanggil roh bumi mereka, yang merupakan raksasa tanah yang mereka panggil di awal. Mereka menghajar makhluk iblis. Setiap langkah raksasa bumi menyebabkan gelombang kejut menyebar ke seluruh tanah. Gelombang kejut itu menghancurkan makhluk iblis. Zifeng, kamu tidak perlu menyerang. Pertahankan saja energi Anda. Sebenarnya, jika Anda dapat memproyeksikan peringkat pembantaian iblis ke langit, akan lebih mudah bagi kami untuk melacak apa yang sedang terjadi, kata Longchen. Serangan Yue Zifeng sangat tajam. Namun, mereka seperti badai yang sangat deras. Serangannya sangat kuat, tetapi dia tidak bisa berulang kali menggunakan serangan terkuatnya dalam waktu yang lama. Dia tidak cocok untuk pertempuran semacam ini. Baik, Yue Zifeng mengeluarkan piring gioknya dan mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Proyeksi itu muncul di langit dengan peringkat saat ini. Tempat pertama masih Xia Chen, dengan 2 miliar poin pembunuhan. Ada pun tempat kedua, bukan lagi Hu Feng, tapi Di Xin. Dia hanya 100 juta kill point untuk mengejar Xia Chen. Tampaknya warisan air telah dimurnikan sepenuhnya oleh Di Xin, memungkinkan kekuatannya tumbuh. Huff, harta karun yang begitu bagus disiasiakan untuk babi seperti dia. Long Chen meludah ke tanah. Hanya memikirkan Di Xin membuatnya jijik. Hu Feng di urutan ketiga, sedangkan keempat adalah Guo Ran. Kelima sebenarnya adalah Xi Yan. Long Chen tahu bahwa kekuatan Xi Yan, ketika dikombinasikan dengan sitar penekan tujuh tali laut, benar-benar menakutkan. Serangan musiknya bisa membunuh makhluk iblis dalam jumlah besar. Kenam adalah nama asing, seseorang yang berasal dari wilayah Suantengah. Nama mereka adalah Qin Xiaosi, nama seorang wanita. Ketika dia melihat tempat ketujuh, Long Chen terkejut. Pada titik tertentu, nama Pilferi diam-diam naik peringkat. Saya kira tidak ada yang penasaran tentang itu. Pilfali pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika mereka tidak mendapatkan peringkat yang baik, mereka akan kehilangan muka, pikir Long Chen. Dia telah bentrok dengan Pilfali beberapa kali sekarang. Setiap kali, dia membuat mereka pergi setelah kekalahan telak, yang menyebabkan gengsi mereka turun. Pilfali perlu memenangkan kembali wajah itu. Tampaknya misi berat ini telah dipercayakan kepada Pilferi. Tempat kedelapan adalah ahli lain dari wilayah Suantengah yang tidak dia kenali. Kesembilan adalah Yezikyu. Dia sangat kuat untuk menjadi kesembilan. Ketika dia melihat tempat kesepuluh, Long Chen tersenyum. Orang Monian itu berhasil membunuh dengan cara kesana. Long Chen tahu bahwa Monian tidak berspesialisasi dalam serangan area besar. Namun, dia masih berhasil masuk ke sepuluh besar. Dia harus bekerja keras. Dengan bergabungnya Cuyao, dikombinasikan dengan pembunuhan Liu Ruan, peringkatnya meningkat pesat. Liki dan Song Mingyuan telah bergabung sedikit terlambat, jadi untuk saat ini, mereka tidak bisa masuk ke lima ratus teratas. Adapun Gu Yang, Long Chen tidak bisa diganggu untuk melihat. Siapa yang tahu peringkat tempat terakhir seperti apa yang dia perjuangkan saat ini? Bos, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk misi kali ini? Teriak Gu Oran sambil terus-menerus melemparkan bomnya. Tak perlu dikatakan bahwa Gu Oran benar-benar ahli dalam hal menempah. Dia memiliki semacam benda magnetis yang akan menarik pecahan tajam itu kembali padanya setelah meledak. Dia kemudian menambahkannya menjadi bom baru dan melemparkannya lagi. Kamu berpikir terlalu sederhana. Tunggu saja, sebentar lagi, kalian semua akan dirobohkan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan Gu Oran lagi. Dia terbang menuju sumber letusan Devil Abyss. Medan perang terus-menerus dipaksa untuk berkembang oleh tekanan spasial di sini. Sebelumnya, legion darah naga mampu menahan banjir. Namun, sekarang, saat medan perang semakin besar, Dragon Blood Legion tidak punya pilihan selain mundur ke saluran. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak bisa membiarkan makhluk iblis menyerang tembok di belakang mereka, sementara yang lain adalah untuk melindungi murid Suantian Dao Sekte. Mereka harus membuat persiapan untuk pertempuran jangka panjang. Tidak ada yang tahu kapan pertempuran ini akan berakhir. Sekarang Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Liki, Song Mingyuan, dan yang lainnya telah bergabung dalam pertempuran. Mereka semua menangani wilayah mereka sendiri, melepaskan serangan area besar yang memblokir sebagian besar makhluk iblis. Saat mereka mengendalikan tempo pertempuran, Long Chen tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Adapun bagi para prajurit Dragon Blood, pertempuran semacam ini bukanlah apa-apa bagi mereka mengingat pengalaman mereka. Itu juga tidak dapat mengancam hidup mereka. Tanpa harus khawatir tentang ini, Long Chen melesat melewati medan perang, menyelam melewati lautan makhluk iblis ke tempat mereka berasal. Liti An Suan telah memberi Long Chen penjelasan rincin tentang struktur Devil Abyss. Ada simpul spasial raksasa di bawah tanah benua surga Beladiri. Ini adalah tempat di mana benua surga Beladiri bertemu dengan dunia iblis. Makhluk iblis datang dari dunia iblis, tetapi berkat batasan formasi yang ditinggalkan oleh para ahli kuno yang maha kuasa, mereka hanya bisa menyerang melalui lima celah spasial. Dengan cara ini, banjir besar terbelah menjadi lima. Rumornya, Central Swan Region ada di sana untuk menarik fokus makhluk iblis, jadi 40 persen makhluk iblis ditarik ke sana. Sisanya terbagi rata antara timur, barat, utara, dan selatan. Formasi memberi ruang pernapasan ahli benua surga Beladiri. Mereka tidak akan langsung kewalahan oleh banjir besar makhluk iblis. Jika bukan karena formasi yang ditinggalkan oleh para ahli kuno itu, benua surga Beladiri mungkin telah dihancurkan oleh makhluk iblis. Di sini, Long Chen bisa melihat celah spasial raksasa. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan itu seperti pusaran air raksasa. Makhluk iblis keluar dari tengah pusaran air itu. Ketika Long Chen tiba, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, tetapi dia hanya mendengus dan memanggil api emas di sekelilingnya. Makhluk iblis manapun yang memasuki wilayah apinya akan berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari satu nafas. Itu sedikit mengejutkannya. Dia tidak menyangka Heaven Incin Rating Flame begitu efektif melawan makhluk iblis ini. Harus diketahui bahwa mereka tidak lebih lemah dari peringkat 9 Celestial biasa, tetapi mereka tidak dapat memblokir api pembakaran surga. Mereka harus lemah untuk itu. Long Chen mengabaikan makhluk iblis dan terus memeriksa pusaran air. Dia meregangkan akal di dalam dirinya. Akal ketuhanannya melewati pusaran air. Di dalamnya ada saluran spasial raksasa selebar puluhan ribu mil. Ketika dia melihat situasi di dunia lain, dia tidak bisa menahan nafas. Sial, sebenarnya masih banyak lagi. Di ujung saluran, dia melihat makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi, ada lebih banyak varietas dari mereka. Dia melihat burung, kera, makhluk humanoid dengan ekor ular, del. Dia juga melihat laut emas di udara. Laut keemasan itu adalah sekawanan besar nyamuk sepanjang satu inci. Mereka tampak seperti terbuat dari emas, kecuali mulut mereka hitam pekat. Sial, ini adalah nyamuk emas tanpa bayangan yang legendaris. Long Chen melompat. Legenda adalah bahwa makhluk ini dapat mengaktifkan rune emas mereka untuk menghilang ke udara dan menghilang dari pandangan. Mulut mereka sangat tajam, dan begitu mereka menikam daging seseorang, mereka akan langsung meracuni mereka. Tubuh seseorang akan langsung membusuk, bahkan tulang mereka tidak dapat bertahan hidup. Jika Yuan Spirit mereka tidak berlari cukup cepat, itu juga akan mati. Mereka adalah makhluk terkenal. Makhluk iblis ini menyerang saluran dengan sekuat tenaga. Sepertinya mereka mencoba membuatnya lebih besar, atau menghancurkannya sehingga mereka semua bisa masuk sekaligus. Iblis raksasa yang telah memasuki saluran sejauh ini tidak lebih dari setetes air di lautan dibandingkan dengan pasukan raksasa ini. Saya tidak bisa menunggu. Saya perlu mengambil inisiatif. Petik 2 Long Chen memanggil bola api emas. Itu langsung tumbuh hingga ribuan meter sampai itu seperti bintang yang menyala-nyala. Dia mengirimkannya ke saluran. Itu seperti bintang jatuh yang melawan aliran makhluk iblis. Makhluk iblis apapun yang menghalangi jalannya terbunuh. Ini menembak langsung ke ujung saluran. Makhluk iblis berada di tengah-tengah menyerang saluran ketika bola ini terbang keluar, mengejutkan mereka. Sepertinya mereka tidak merasakan bahaya dari bola itu. Meledak Bab 1694, Satu Langkah Untuk Memukau Dunia Bintang jatuh emas melesat melalui saluran spasial dan meledak di antara lautan makhluk iblis. Api emas melahap mereka. Di sisi lain saluran, makhluk-makhluk iblis itu berdesakan tinggi di udara. Ledakan itu menutupi jumlah yang luar biasa dari mereka. Nyamuk emas langsung berubah menjadi abu. Nyamuk emas tanpa bayangan lemah terhadap api. Dengan satu starfall ini, kill point Longchen langsung naik menjadi lebih dari 30 juta. Dia masuk ke 500 teratas begitu saja. Aku harus membasmi nyamuk emas tanpa bayangan ini secepat mungkin. Jika mereka berhasil lolos, itu akan merepotkan. Petik 2 Longchen tahu bahwa ketika nyamuk emas tanpa bayangan memasuki keadaan pertempuran, mereka akan bersembunyi di udara, membuat diri mereka tidak terlihat oleh mata seseorang dan indera spiritual mereka. Mereka memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan. Makhluk iblis lainnya dapat diabaikan, tetapi nyamuk emas tanpa bayangan harus dilenyapkan secepat mungkin. Saluran ini dibuat oleh para ahli kuno. Makhluk iblis terus-menerus menyerangnya, dan setiap kali mereka berhasil memecahkannya sedikit, itu akan tumbuh lebih besar, memungkinkan makhluk iblis yang lebih kuat untuk menyerang. Saat ini, hanya iblis raksasa yang mampu melewatinya. Sepertinya yang lain dibatasi oleh sesuatu dan tidak bisa masuk. Dulu, letusan devil abis terbagi menjadi dua bagian, yaitu letusan pertama dan letusan kedua. Letusan kedua adalah saat pertempuran sesungguhnya dimulai. Namun, Ku Jianying mengatakan bahwa turunnya era yang hebat membuang presiden masa lalu itu ke dalam sampah. Kali ini, letusan devil abis akan berada dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan apa yang dilihatnya, setidaknya akan ada letusan lagi. Jika saluran dipaksa lebih besar, makhluk iblis ini semua akan langsung masuk. Mungkin Dragon Blood Legion akan mampu mengatasinya, tetapi murid Suantian Dao Sekte akan mengalami kerugian besar. Saluran ini sangat aneh. Long Chen menemukan bahwa dia tidak dapat mengisi daya melalui itu. Dia hanya bisa melancarkan serangan dari sisi lain. Tentu saja, ini juga bermanfaat. Dia bisa menyerang mereka, tapi makhluk iblis di sisi lain tidak bisa menyerang balik. Manik-manik bintang sembilan. Long Chen membentuk segel tangan, dan sembilan bola api ditembakkan dalam garis lurus. Mereka meledak di sisi lain. Sebuah bola tunggal meledak menjadi sembilan bola yang lebih kecil, dan bola api yang lebih kecil itu akan meledak dan mengembun menjadi sembilan bola yang lebih kecil. Ini akan terjadi sembilan kali. Ini adalah seni magis yang dia pelajari di Pilfali, namun, dia telah memodifikasinya untuk membuat kekuatannya benar-benar mengerikan. Gerakan ini sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan membunuh sendiri. Namun, itu berskala besar dan memungkinkan dia untuk melahap dunia di sisi lain dalam api pembakaran surga. Area efeknya sangat besar, tetapi tentu saja semakin besar area efeknya, semakin lemah serangannya. Makhluk iblis yang lebih kuat meratap saat dibakar, namun api akan padam dalam beberapa detik di tubuh mereka. Nyala api saja tidak bisa membunuh mereka. Long Chen sudah mengharapkan itu sejak awal. Targetnya bukanlah makhluk iblis itu. Itu adalah nyamuk emas tanpa bayangan yang tak ada habisnya di udara. Mereka sangat lemah terhadap apinya, dan sekali tersulut, itu seperti api yang masuk ke perut mereka. Mereka akan meledak. Setelah gerakan ini, tidak ada jejak emas di udara. Apa-apaan ini, bos? Tenanglah, Anda telah mengambil tempat pertama dengan 2.600.000.000 poin pembunuhan. Teriak Guoran. Long Chen terkejut. Dia buru-buru melihat ke atas untuk melihat peringkat pembantaian iblis di langit. Dia benar-benar muncul di tempat pertama, sedangkan tempat kedua sekarang adalah Xia Chen. Poin pembunuhan yang diberikan didasarkan pada kekuatan membunuh target. Nyamuk emas tanpa bayangan ini masing-masing pasti bernilai sejumlah besar poin, artinya mereka benar-benar menakutkan. Petik 2. Long Chen menepuk punggungnya karena membunuh mereka. Jika dia membiarkan mereka menyerang semua orang, itu akan sangat berbahaya. Kecuali seseorang membunuh nyamuk saat mereka menyerang, hampir tidak mungkin untuk membunuh mereka saat mereka bersembunyi. Mengambil tempat pertama secara instan bukanlah sesuatu yang dia harapkan, namun, ini benar-benar meningkatkan kewaspadaannya. Dia benar-benar tidak bisa sembarangan, atau kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kerugian besar. Bos, kenapa kamu berhenti? Teruslah membunuh, kata Guoran. Kamu membunuh untukku. Kamu kekuatan utama. Long Chen melambaikan tangannya. Liki, Song Mingyuan, berhentilah menyerang sekarang. Siapkan beberapa benteng yang kuat, jenis yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Petik 2. Long Chen memanggil Liki dan Song Mingyuan. Dia menunjuk ke lebih dari 10 tempat di mana benteng dapat dibangun di saluran yang mereka pertahankan. Bos, kenapa repot-repot? Liki dan Song Mingyuan tidak mengerti. Selama semua orang bertarung, membunuh makhluk iblis ini tidaklah sulit. Ini untuk berjaga-jaga, dan jalan mundur untuk murid-murid Suantian Dao Sekte. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan para prajurit Dragonblood, jadi memiliki sesuatu yang bisa mereka andalkan sangatlah penting bagi mereka, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Setelah benteng dibangun, Long Chen memanggil murid-murid Suantian Dao Sekte. Dia meminta Hua Siyu mengajari mereka bagaimana menggunakan tindakan ofensif dan defensif benteng. Long Chen, apakah terjadi sesuatu? Mengqi adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia mengirim pesan ke Long Chen. Long Chen menjawab, Baru saja, aku melihat beberapa iblis bersayap di sisi lain. Saya punya firasat buruk, kata-kata Ku Jianying mungkin benar-benar akan terjadi. Letusan devil abis ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Petik 2. Iblis bersayap, maksud Anda? Ya, sama seperti iblis bersayap yang pernah kita lihat sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu salah persepsi atau bukan, tapi saya merasa sangat tidak nyaman. Beritahu semua orang untuk berhati-hati setiap saat. Pastikan mereka menghemat energi untuk menangani apapun yang tidak terduga. Pertempuran yang lebih besar akan segera datang. Adapun murid dari Suantian Dao Sekte, jangan beritahu mereka ini untuk menghindari mereka menjadi gugup. Petik 2. Mengqi menganggup dan memberikan perintah Long Chen kepada semua orang. Setelah mengetahui bahwa ada makhluk iblis yang lebih menakutkan di belakang, para prajurit Dragon Blue tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan niat bertempur. Guoran terutama berteriak dengan semangat dan bertarung dengan lebih energi. Setelah menyerang sekali, Long Chen tidak menyerang lagi. Namun, namanya langsung menempati posisi teratas dari peringkat pembantaian iblis. Itu telah mengguncang benua surga bela diri. Banyak orang menatap nama itu dengan tidak percaya. Long Chen, kamu benar-benar memiliki beberapa kahlian. Kamu benar-benar kuat. Petik 2. Dalam sebuah jurang, seorang pria yang tampaknya berusia awal 20-an sedang duduk dengan gaya lotus di tanah. Kulitnya putih dan halus. Dia memiliki papan formasi persegi sepanjang satu kaki. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang tampaknya lembut dan terpelajar ini adalah orang yang telah mendominasi tempat pertama di peringkat pembantaian iblis selama lebih dari sebulan, Xia Chen. Dari sudut pandang udara, gambar seperti kelopak ada di tanah. Kelopak itu sangat besar, menempuh jarak 100 ribu mil. Gambar ini memiliki pilar kayu yang tak terhitung jumlahnya tertancap di tanah di dalamnya. Pilar batu itu berkedip dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terus-menerus terjalin, membentuk formasi raksasa. Setiap makhluk iblis yang memasuki formasi hancur berantakan. Pilar batu hanya akan menyala sedikit untuk membunuh mereka, dan apapun yang berharga di tubuh mereka, baik itu tongkat tulang, gigi, dan cakar mereka, akan lenyap, tersedot ke dalam cincin spasial yang dimiliki oleh Xia Chen. Ini adalah formasi yang sangat menakutkan. Xia Chen hanya duduk di sana, dan dia benar-benar memblokir jalan keluar ini. Dia seperti seorang ahli perangkap yang menganggur, hanya menunggu makhluk iblis datang kepadanya. Jika orang melihat ini, mereka pasti akan sangat marah hingga batuk darah. Ini praktis curang. Yang lain mempertaruhkan nyawa mereka dan bekerja sekeras mungkin untuk membunuh makhluk iblis, sementara dia dengan tenang duduk di sana, menunggu mangsanya datang kepadanya. Dia tampak terlalu santai. Melihat tempat pertamanya telah diambil, Xia Chen hanya tersenyum. Dia sepertinya tidak terlalu peduli. Long Chen, aku yang pertama. Meskipun Anda telah banyak membantu Gren Xia saya, saya tidak ingin melihat tempat saya di peringkat pembantaian iblis diambil. Xia Chen tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri. Dia menutup matanya, tidak melakukan apapun. Dia benar-benar mengabaikan makhluk iblis yang masih terus maju menuju kematian mereka. Long Chen, kamu, kamu pasti curang. Raum di Xin, wajahnya penuh kebencian. Dalam upaya untuk mendapatkan tempat pertama, di Xin tidak mau menjaga satu tempat. Dia pergi ke segala arah, menyerang dimanapun makhluk paling iblis berada. Beberapa ahli terpaksa pergi karena dia, dia sudah sangat dekat untuk melampaui Xia Chen. Selama dia menemukan tempat lain dengan banyak makhluk iblis, dia akan menempati posisi pertama. Namun, Long Chen tiba-tiba muncul, langsung menempati posisi pertama seolah-olah itu semudah bernapas baginya. Dibandingkan dengan Long Chen, kesibukannya yang panik untuk membunuh makhluk iblis itu memalukan. Bahkan jika dia mengambil tempat pertama, itu tidak akan memiliki kemuliaan untuk itu. Long Chen menempati posisi pertama seperti dia sedang bermain-main. Itu berdampak besar pada orang lain. Di Xin, khususnya, tidak bisa menerimanya. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Brengsek, jangan terlalu sombong. Mari kita lihat apa kau bisa sangat senang saat makhluk iblis terkuat muncul pada akhirnya. Ejek di Xin. Dia menempati posisi pertama begitu saja. Aku, Monian, hanya bisa mengagumi pamer seperti itu. Petik 2 Monian juga dikejutkan oleh pendakian mendadak Long Chen di peringkat pembantaian iblis. Wilayah Suan Barat berbeda dari wilayah Suan Timur. Wilayah Suan Timur memiliki satu saluran langsung, tetapi wilayah Suan Barat memiliki banyak saluran, dengan orang-orang mempertahankan masing-masing saluran. Mereka tidak bisa merasakan pasukan besar makhluk iblis menunggu di belakang saluran spasial utama. Long Chen secara tidak sengaja pamer ketika dia baru saja mencoba membunuh nyamuk emas tanpa bayangan. Monian mungkin tidak menyadari apa yang terjadi di wilayah Suan Timur, tetapi dengan pemahamannya tentang Long Chen, dia yakin dia harus mengalami kesempatan yang tidak disengaja. Setelah mengambil satu kesempatan itu, poin pembunuhan Long Chen tidak naik lagi. Tanpa pengetahuan lain tentang apa yang telah terjadi, sepertinya Long Chen telah mengeluarkan serangan acak, terjadi di tempat pertama, dan kemudian merasa pertempuran itu terlalu membosankan, jadi dia tidak bisa diganggu untuk terus bertarung. Itulah mengapa Monian hanya bisa mengatakan bahwa dia mengagumi pamer Long Chen. Dia tidak tahu berapa banyak rahang orang yang jatuh ke tanah karena satu serangan Long Chen. Di kedalaman Devil Abyss, di sudut yang biasa-biasa saja, ada seorang gadis yang sangat cantik terbungkus jubah hitam. Meskipun hanya bagian bawah wajahnya yang terlihat di balik tudungnya, dia tampak seperti boneka porselen yang halus. Kakak Long Chen, aku ingin tahu apakah kamu akan mengingat gadis kecil itu ketika kamu melihat namaku. Mungkin Anda sudah lama lupa nama saya. Gadis remaja itu dengan lembut menggosok piring batu giyok, atau lebih tepatnya, nama di piring batu giyok itu adalah tempat pertama. Dia tidak bisa menahan nafas. Bab 1695, melancarkan gerakan besar. Seluruh Devil Abyss berguncang, saluran di depan tumbuh secara eksplosif sekali lagi, melebar beberapa kali. Gerombolan makhluk iblis tercurah. Kali ini, puluhan jenis makhluk iblis baru muncul. Ada macan tutul, harimau, ular, dan segala jenis makhluk lain seukuran pegunungan kecil. Letusan ketiga. Hati Gu yang agak berat saat dia menyaksikan gerombolan makhluk iblis tercurah. Dulu, Devil Abyss hanya akan meletus dua kali sebelum berakhir. Namun kini, letusan ketiga telah terjadi. Makhluk iblis baru ini bahkan lebih kuat. Dalam satu lawan satu, bahkan sebagian besar celestial peringkat sembilan akan merasa sangat sulit untuk melawan mereka. Selanjutnya, dengan proporsi manusia saat ini dengan makhluk iblis, satu orang melawan lusinan dari mereka sekaligus. Tidak heran bos ingin kita membangun lebih banyak benteng. Liki dan Song Mingyuan saling pandang. Long Chen tahu bahwa makhluk iblis yang lebih menakutkan akan datang. Semuanya, bekerja sama dengan benteng. Misi Anda tidak lagi untuk membunuh makhluk iblis, tetapi untuk memastikan leher Anda tetap melekat, teriak Long Chen kepada murid-murid Suantian Dao Sekte. Setelah begitu banyak pertempuran, jumlah mereka menyusut menjadi di bawah 130 ribu. Bisa dilihat betapa pahitnya pertarungan ini. Ini adalah kekejaman kultivasi. Bahkan jika Anda berbakat, bahkan jika Anda bertekad, bahkan jika Anda tidak takut mati, Tau Surgawi akan memastikan beberapa dieliminasi tanpa ampun apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Namun, tidak ada satu orang pun yang mati di Dragon Blood Legion. Apalagi kematian, bahkan belum ada yang terluka. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tempur dari Dragon Blood Legion. Ada jurang pemisah raksasa antara mereka dan murid-murid Suantian Dao Sekte. Prajurit Dragon Blood, Dengarkan perintahku. Beralih ke formasi busur melingkar defensif. Jangan fokus membunuh lebih banyak makhluk iblis. Hemat energi Anda dan pastikan Anda tetap hidup. Memerintahkan Longchen. Bos, mereka masih punya banyak energi. Bukankah ini terlalu konservatif? Tanya Gu Yang. Bagaimanapun, Dragon Blood Legion telah sepenuhnya berubah setelah menggunakan batu esensi darah dan batu jiwa darah. Apakah itu dalam hal tubuh fisik atau Yuan Spirit mereka? Mereka sama sekali berbeda. Bahkan para prajurit Dragon Blood sendiri tidak tahu seberapa kuat mereka saat ini, jadi mereka menginginkan pertempuran yang akan mengambil kekuatan penuh mereka untuk memuji diri mereka sendiri. Namun, Longchen telah membuat mereka menahan kekuatan mereka sejak awal. Gelombang besar makhluk iblis baru saja membuat mata mereka berbinar ketika dia menyuruh mereka untuk fokus pada pertahanan. Letusan ini berada pada level di luar dugaan siapapun. Setiap kekuatan yang dapat kita pertahankan adalah kartu truth lain yang melindungi hidup kita. Ketika hidup dibandingkan dengan pamer, mana yang lebih penting? Tanya Longchen. Maaf bos, ini bukan untuk pamer. Aku hanya. Aku tahu. Jangan khawatir, ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Pada akhirnya, Anda tidak akan bisa menahan diri bahkan jika Anda mau. Bertarunglah dengan mantap. Petik 2. Iya. Gu yang bergegas ke depan pertempuran, dan manifestasi empireannya muncul di belakangnya. Tombaknya mengeluarkan bayangan tombak besar yang menembus pasukan makhluk iblis. Daging dan darah beterbangan di udara. Yang mengejutkan orang-orang adalah serangan Gu yang telah kehilangan efeknya. Sebelum ini, makhluk iblis yang terkena serangannya akan langsung mati. Serangan Gu yang tidak mencakup area yang luas, tetapi karena kekuatan mereka terkonsentrasi, mereka sangat kuat. Namun, sekarang, hanya setengah dari makhluk iblis yang mati. Separuh lainnya hanya terluka. Makhluk iblis menjadi lebih kuat. Murid-murid Suantian Dao Sekte tidak bisa menahan rasa takut. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada letusan ketiga. Aura makhluk iblis ini memicu keputusasaan. Bahkan keluarga Empyrean merasa takut. Selanjutnya, melihat ke peringkat pembantaian iblis yang diproyeksikan di udara, mereka melihat banyak nama yang muncul beberapa kali dan kemudian redup. Itu berarti bahwa para jenius surgawi yang kuat sedang sekarat. Siapapun yang mampu masuk ke peringkat pembantaian iblis adalah seorang jenius top. Bahkan para ahli seperti itu tidak dapat bertahan hidup. Bagi mereka, merasa takut itu normal. Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah bahwa dari awal sampai akhir, ekspresi Long Chen sangat tenang. Sepertinya semuanya sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, begitu Long Chen memerintahkan peralihan ke formasi pertahanan, mereka merasa lebih aman. Keyakinan mereka tumbuh. Long Chen seperti pilar mental bagi mereka. Selama dia ada di sini, mereka akan baik-baik saja. Setelah letusan ketiga, Mengqi juga pergi berperang. Murid Suantian Dao Sekte telah mengambil posisi pertahanan absolut, dan tidak lagi membutuhkannya. Sebelum ini, pertahanan Mengqi terbatas pada sejumlah besar makhluk iblis yang menerobos pertahanan murid Suantian Dao Sekte. Dalam pertempuran berskala besar, bahkan dia tidak dapat menjaga setiap orang. Sekarang, dia tidak perlu lagi menjaga mereka dan pergi bertarung seperti Cuyao, Tang Wan Er, Liu Ruyan, Cloud, Liki, dan Song Mingyuan. Mereka semua ahli dalam serangan area luas jarak jauh. Karena mereka semua menyerang wilayah mereka sendiri, hanya sebagian dari makhluk iblis yang mampu melewati celah di antara serangan mereka. Kemudian mereka menghadapi garis pertahanan para prajurit Dragon Blood. Hanya beberapa ikan yang lolos dari jaring akan dapat mencapai murid-murid Suantian Dao Sekte. Pada saat itu, murid-murid itu dengan mudah bisa membunuh mereka. Bos, rangkingku terus turun. Teriak Guoran, menatap Longchen. Dia sudah turun ke peringkat 67. Pertarungan untuk peringkat yang lebih tinggi terlalu kejam, dan masing-masing ahli itu mengerikan. Enam jam setelah letusan ketiga, nama Guoran pun diinjak-injak. Kamu pantas mendapatkannya. Bukankah aku sudah memberitahumu pertarungan sebenarnya dimulai dari akhir? Tapi Anda harus pamer lebih awal. Jika kamu menyimpan barang-barang itu sampai sekarang, tempat pertama pasti kamu, kata Longchen kesal. Bom pecahan peluru Guoran adalah pembunuh, dan Longchen menyuruhnya untuk menyelamatkan mereka dan mengandalkan pedangnya sebagai gantinya. Tidak perlu terburu-buru untuk pamer. Namun, hati Guoran sudah gatal, dan melihat orang lain pamer, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia benar-benar melupakan instruksi Longchen. Item yang berasal dari Purgatory pasti memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Namun, energi mereka bukannya tidak terbatas. Ketika pecahan itu menembus tubuh seseorang, itu akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tetapi setiap kali mereka diaktifkan, itu akan menghabiskan sebagian energi mereka. Akhirnya, mereka akan beralih ke Memo. Meskipun fragment belum berubah menjadi Memo, Guoran telah menggunakannya ribuan kali sekarang. Efeknya sudah sangat berkurang. Sekarang, setiap bom hanya akan membunuh sebagian dari makhluk iblis yang terperangkap di tengah ledakan. Adapun pecahan yang terbang ke segala arah, makhluk iblis yang menyerang hanya akan mengaum sedikit dan kemudian terus bergerak. Jadi meskipun Guoran masih melakukan yang terbaik untuk membom makhluk iblis tanpa pandang bulu, peringkatnya terus turun. Itu sangat jatuh sehingga Guoran mulai mempertanyakan hidupnya. Adapun peringkat Longchen, dia tidak menyerang lagi, jadi peringkat tempat pertamanya sudah turun menjadi 23. Setelah letusan ketiga, peringkatnya terus merosot. Xia Chen telah mengambil kembali tempat pertamanya di peringkat pembantaian iblis, bertahan dengan 5 miliar 300 juta poin pembunuhan. Kedua adalah Di Xin, dengan 4 miliar 800 juta poin pembunuhan. Dia mulai bekerja dengan letusan ketiga. Tempat ketiga adalah Xi Yan. Serangannya benar-benar menakutkan. Dia hampir melampaui Di Xin. Poin pembunuhan mereka berjarak kurang dari 100 juta. Namun, nama Monian, Hu Feng, Pilferi, dan Ye Zikiu telah keluar dari 10 besar. Mereka sepenuhnya diganti dengan para ahli dari Sentral Suan Region. Longchen pertama kali terkejut, tetapi kemudian menyadari bahwa orang-orang ini relatif rendah hati atau telah diawetkan untuk kekuatan mereka untuk ledakan terakhir. Itu, atau mereka seperti dia, dan perlu menjaga ahli lain, yang berarti mereka tidak bisa bertarung dengan bebas. Lagi pula, tidak semua orang seperti Di Xin, hanya peduli tentang peringkatnya. Bos, lihat. Tidakkah menurutmu? Guoran tiba-tiba tersenyum aneh. Enyahlah. Apakah Anda mulai merasa gatal lagi? Kamu sudah menyelesaikan pamermu, jadi kamu lebih baik berperilaku sekarang. Memperingatkan Longchen. Bos, lihat saja. Tidak satupun dari kami yang masuk 10 besar. Jika Anda tidak ingin saya menggunakan itu, maka Anda bisa menyerang saja. Ambil kembali tempat pertama, atau Anda akan bosan, bujuk Guoran. Guoran benar-benar kuat, tetapi dibandingkan dengan keberadaan paling kuat di peringkat pembantaian iblis, teknik pembunuhan massal masih kurang. Ambil Gu yang misalnya, dia telah membunuh begitu banyak makhluk iblis, tetapi namanya belum muncul di peringkat pembantaian iblis sama sekali. Jadi Guoran tahu bahwa jika dia tidak menggunakan beberapa kartu truf, dia tidak akan bisa masuk ke 10 besar lagi. Namun, Longchen tidak membiarkan dia menggunakan kartu truf itu. Membunuh makhluk iblis ini satu persatu terlalu lambat. Kamu ingin mendapatkan peringkat tinggi sebanyak ini? Longchen tiba-tiba menatap Guoran. Tentu saja. Aku berjuang untuk kemuliaan Sekte Suantian Dao, Legion Dragon Blood, dan tentu saja untukmu, kata Guoran dengan sungguh-sungguh. Jika matamu tidak begitu buruk, aku mungkin akan mempercayaimu. Kami tidak membutuhkan Anda untuk berjuang demi kemuliaan kami. Berjuang untuk dirimu sendiri. Saya memiliki metode yang memungkinkan Anda dengan cepat masuk 10 besar, tetapi mungkin sedikit berbahaya. Apakah Anda ingin mencobanya? Petik 2 Di dunia ini, ada tanggung jawab, tugas yang tidak bisa diabaikan. Untuk Sekte Suantian Dao, Dragon Blood Legion, Untuk Bos Petik 2 Baiklah, apakah perlu bertindak seperti itu ketika tidak ada orang luar? Ini mungkin sedikit berbahaya, tapi aku merasa kamu seharusnya tidak memiliki masalah dengan armormu. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa kecuali nyawamu terancam, kamu tidak akan menggunakan kartu trufmu untuk pamer, Long Chen memperingatkan lagi. Iya bos, Guoran tersenyum penuh semangat. Ikut denganku. Long Chen membawa Guoran melalui lautan makhluk iblis. Api emas ada di sekelilingnya, membakar apapun yang dekat dengannya. Namun, makhluk iblis ini tidak mati dan malah lari darinya. Pada akhirnya, di mana saluran spasial berada, Long Chen terdiam. Bos, apakah anda akan melakukan langkah besar lainnya? Guoran menatapnya dengan penuh semangat. Makhluk iblis paling terkonsentrasi di sini. Jika dia bisa membunuh mereka semua, dia pasti akan naik peringkat. Iya, benar, panggil armor anda dan aktifkan status pertahanan terkuatnya. Aku akan melakukan langkah besar. Petik 2 Baik. Guoran langsung memanggil rune dewa yang berputar di sekitar baju besi emasnya, melindunginya. Persiapkan dirimu. Inilah langkah besar saya. Petik 2 Long Chen dengan kejam menendang Guoran di pantat. Guoran berteriak saat tendangan Long Chen membuatnya terbang ke saluran spasial. Bab 1696, kesedihan Guoran. Apa-apaan ini? Bos, anda menipu saya. Petik 2 Guoran menjerit kaget, tidak menyangka Long Chen tiba-tiba menendangnya ke saluran spasial. Ketika dia melewati celah itu, dia langsung merasa seperti jutaan gunung raksasa sedang menghancurkannya dari segala arah. Guoran buru-buru mengirimkan lebih banyak energi ke rune pelindungnya, tapi dia masih merasakan tekanan yang menakutkan itu. Saluran ini seharusnya menjadi jalan satu arah. Alasannya dilakukan seperti itu adalah untuk memaksimalkan kekuatan saluran. Saluran satu arah 10 kali lebih stabil daripada saluran dua arah. Meskipun seni magis bisa menembus, tubuh fisik tidak bisa. Selain itu, bahkan seni magis tidak dapat digunakan dengan mudah. Itu akan menghabiskan sejumlah kekuatan spiritual yang mengerikan untuk mengirim mereka tanpa mereka melemah dari tekanan saluran. Serangan Long Chen sebelumnya, terutama sembilan bintang manik-manik, telah mengambil sejumlah besar kekuatan spiritualnya untuk dikirim melalui saluran. Konsumsi seperti ini terlalu banyak. Untuk memastikan kekuatan seni sihir tidak turun saat melewati saluran penghancur yang panjang ini terlalu berat untuk dia lakukan berulang kali. Jika dia melakukannya, itu akan mempengaruhi kekuatan tempurnya, jadi dia tidak menambahkan serangan lagi setelah manik-manik bintang sembilan. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak berani menguji masuk. Namun, Guoran berbeda. Dia memiliki baju besi yang melindunginya. Bahkan jika dia tidak berhasil, paling banyak dia akan terluka. Dia akan lari begitu dia merasa baju besinya sudah mencapai batasnya. Namun, jika dia berhasil, Long Chen tahu Guoran terlalu baik. Risiko ini sangat berharga. Guoran batuk darah meskipun baju besi emasnya yang kuat dan tubuhnya telah ditingkatkan oleh batu esensi darah. Saat dia merasa bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan bersiap untuk kembali, dia melihat bahwa dia tidak jauh dari pintu keluar di sisi lain. Ada makhluk iblis berwarna darah berkumpul di sana. Varietas ini belum muncul di luar. Mereka pasti bernilai banyak kill point. Sial, aku mempertaruhkannya. Penderitaan ini pasti akan menghasilkan pose yang menakjubkan. Petik 2. Guoran mengatupkan giginya. Potongan-potongan tertentu dari baju besi dipantatnya terangkat, dan api yang ganas menyembur keluar darinya. Dia menembak seperti bola meriam. Semakin dekat dia, semakin besar tekanan spasial tumbuh. Dia berulang kali batuk darah, tetapi dia dengan keras kepala bertahan. Saluran ini sangat aneh. Mengikuti arus itu mudah, tetapi melawannya membawa tekanan yang luar biasa. Guoran, apa yang membuatmu begitu berani? Apa yang membuat Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk maju? Apa motivasi Anda aku akan memberitahumu? Itu pamer, pamer, pamer. Saya ingin memastikan seluruh dunia mengingat nama saya. Petik 2. Guoran meraung, menolak untuk menyerah bahkan saat armornya mulai berubah dan retakan muncul di tulang belikatnya. Tiba-tiba, dengan suara ledakan, dia sampai di ujung. Tekanan yang menakutkan itu langsung lenyap. Dia senang melihat makhluk-makhluk iblis berkumpul dengan kepadatan yang lebih besar daripada di sisi lain. Mereka dengan gila menyerang perbatasan saluran spasial, ingin mematahkan rune pertahanannya. Setiap kali salah satu rune pertahanannya hancur, saluran itu akan tumbuh sedikit lebih besar, dan lebih banyak makhluk iblis akan menerobos masuk. Hanya setelah dia selesai dia melihat sekelompok humanoid berwarna darah. Mereka juga terlihat berukuran sama dengan manusia. Tubuh mereka berlumuran rune darah, mereka memiliki cakar yang besar dan menyerang saluran dengan kekuatan yang sangat besar. Makhluk iblis itu segera meletus menjadi raungan marah saat mereka melihat Guoran muncul. Meledak Melihat begitu banyak makhluk iblis yang menyerangnya, Guoran kaget dan langsung melemparkan ratusan bom. Suara ledakan berturut-turut terdengar, meniup makhluk iblis itu ke kabut darah. Pada saat yang sama, pecahan terbang ke segala arah. Ketika pecahan itu menembus humanoid berwarna darah, mereka melolong dan jatuh ke tanah. Sial, apa yang baru saja saya lakukan. Fragmen ini sangat kuat. Uh, bunuh saja aku sekarang. Petik 2. Guoran telah membuang ratusan bom yang Longchen katakan padanya untuk disimpan sebagai kartu truf untuk melindungi hidup mereka. Awalnya, dia telah membuat lebih dari 8.000 bom ini. Menurut instruksi Longchen, dia seharusnya menyimpan setidaknya 3.000 untuk skenario terburuk. Namun, saat dia pamer, dia lupa tentang instruksi itu. Pada saat dia mengingatnya, dia hanya memiliki 500 beberapa yang tersisa. Bom lainnya telah digunakan berulang kali. Karenanya, mereka telah kehilangan semua kekuatan membunuh mereka. Sekarang, Guoran menggunakan setengah dari bom segar berharga yang belum digunakan, dan kekuatannya begitu besar sehingga semua makhluk iblis di sekitarnya terbunuh. Kekuatan membunuh yang terbuang itu membuat Guoran ingin menangis. Bagaimana mungkin Anda tidak mendengarkan bos? Guoran, kamu benar-benar babi. Mengutuk Guoran. Jika dia menyimpan bomnya untuk saat ini, bukankah dia akan dengan mudah mengambil tempat pertama? Dia melirik piring gioknya dan melolong menyakitkan yang bahkan lebih menyakitkan daripada makhluk iblis itu. Dengan satu serangan ini, dia menempati posisi ke-9. Saluran ini memiliki kemampuan aneh untuk membedakan kekuatan makhluk iblis. Spesies yang lebih kuat perlu menunggu sampai serangan mereka melemahkan saluran untuk melewatinya. Peningkatan kekuatan selangkah demi selangkah semacam ini telah dirancang oleh para ahli kuno umat manusia yang telah meninggalkan penyangga bagi keturunan mereka. Ini memungkinkan keturunan mereka untuk berlatih tanpa membuat devil abyss terlalu berbahaya. Itulah maksud asli dari para ahli yang membuat saluran ini. Adapun bagaimana formasi dapat membedakan kekuatan tempur makhluk iblis ini, orang luar tidak tahu. Kebijaksanaan orang dahulu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang di era saat ini. Yang lain masih menangani yang melewati saluran, tetapi sekarang Guoran telah dilemparkan ke sumbernya dan dengan gila-gilaan membunuh makhluk iblis. Lebih banyak bom terbang keluar darinya. Dia terus mengumpulkan fragment dan membuat bom baru. Bom ini memiliki dua lapisan, dengan lapisan luar mencegah kekuatan luar untuk menghancurkannya. Mereka sederhana dalam desain, dan hanya butuh beberapa detik untuk mengemas bom kosong dengan pecahan. Namun, gelombang makhluk iblis yang tak berujung di sini mengalir ke arahnya. Terkadang, dia tidak punya waktu untuk melempar bom dan diserang oleh humanoid berwarna darah itu. Yang mengejutkan Guoran adalah bahwa cakar tajam mereka mengandung kekuatan yang lebih besar daripada peringkat sembilan celestial, dan dia tidak bisa membiarkan serangan mereka mendarat tanpa pandang bulu padanya. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa cakar mereka, meskipun tidak berhasil menembus baju besinya, meninggalkan bekas yang panjang di atasnya. Armor ini terbuat dari bahan item Ancestral terbaik dan terdiri dari beberapa item Ancestral. Bisa dikatakan itu adalah baju besi terkuat di level item Ancestral. Itu bahkan bisa memblokir serangan dari item kuasi surgawi. Item leluhur biasa bahkan tidak akan bisa meninggalkan bekas di baju besinya. Namun, cakar makhluk ini memang begitu. Mereka sangat kuat. Ayo, rasakan betapa menakjubkannya ayahmu Guoran. Guoran tidak berani ceroboh. Dia meningkatkan kecepatannya, menghindari dan menenun dalam ruang terbatas ini, terus-menerus melepaskan bomnya. Melihat poin pembunuhannya dengan cepat meningkat, dia sangat termotivasi. Longchen, di sisi lain, melihat bahwa Guoran telah berhasil melewatinya. Dia menghela nafas lega, pergi ke sana itu sulit, tetapi kembali itu mudah. Guoran bisa kembali kapanpun dia mau. Longchen, kemana kamu mengirim Guoran? Melihat Longchen kembali ketika dia dan Guoran secara misterius menyerbu pergi, Mengki bertanya dengan rasa ingin tahu. Peringkat Guoran meningkat pesat. Saya mengirimnya ke suatu tempat dia bisa untung. Biarkan dia pamer sebanyak yang dia inginkan di sana. Mudahnya, dia bisa menjadi penjaga kami, kata Longchen sambil tertawa. Guoran bertarung dengan intens, sementara pertarungan di luar sama intensnya. Namun, benteng itu seperti batu besar, dan tidak peduli berapa banyak makhluk iblis yang muncul, mereka tidak dapat menghancurkan benteng tersebut. Ketiga, Guoran luar biasa. Gu yang menjerit kaget, itu hanya sesaat, tetapi Guoran telah mencapai posisi ketiga di peringkat pembantaian iblis. Pada titik ini, naik peringkat menjadi sulit karena makhluk iblis tumbuh dengan sangat kuat. Ingin membunuh sejumlah besar dari mereka dalam satu pukulan semakin sulit. Kedua, setelah empat jam, Li Qi juga menjerit kaget saat nama Guoran melampaui nama di Sin. Pada jam ke-14, Guoran menempati posisi pertama. Legiun darah naga bersorak. Tidak hanya Longchen yang diambil lebih dulu, tetapi bahkan Guoran pun melakukannya. Murid-murid Suantian Daosekte juga bersorak. Longchen dan Guoran menempati posisi pertama seperti mereka hanya main-main. Di dunia yang dipenuhi dengan pembantaian serta ideologi heroik, tindakan mereka sangat mengejutkan. Untuk bisa bertarung bersama ahli yang tak tertandingi seperti itu, apa yang harus ditakuti? Apa yang perlu ditakuti? Pertama, tempat pertama, ah, tapi aku ingin mati. Petik 2. Guoran melolong kesedihan saat dia menghindari serangan makhluk iblis. Hatinya sakit. Dia sekarang telah mengambil tempat pertama, tetapi saat dia menggunakan pecahan itu berulang kali, efeknya terus menurun. Kekuatan membunuh mereka sangat berkurang sekarang. Guoran dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak menyianyiakan begitu banyak sebelumnya dan malah melepaskan mereka di sini, dia akan jauh melampaui orang lain. Dia bahkan tidak akan bisa melihat mereka di belakangnya. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Ketika bom kehilangan semua efeknya, dia hanya akan bisa bertarung dengan pedang ganda miliknya. Ledakan. Tiba-tiba, ruang angkasa berguncang dengan keras. Sekelompok sosok hitam muncul, menyebabkan ekspresi Guoran berubah. Bab 1697, Setan Darah Cakar Emas. Ledakan. Sama seperti Dragon Blood Legion dan murid-murid Swantian Dao Sekte bertempur dengan sangat mantap, sosok emas terbang keluar dari saluran yang jauh. Semua orang melompat kaget, sosok itu adalah Guoran. Guoran saat ini tampak dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Baju besi emasnya yang awalnya megah sekarang tertutup bekas luka. Bos, Bos, Guoran terbang langsung menuju Longchen. Apa itu? Bos, beberapa monster menakutkan telah muncul di dalam. Kekuatan mereka begitu hebat bahkan satu lawan satu, saya tidak bisa mengalahkan mereka. Saya hampir kehilangan hidup saya. Lihatlah. Petik 2. Guoran menunjuk ke lubang di bahu baju besinya. Darah perlahan mengalir keluar. Yang mengejutkan, cedera ini disebabkan oleh cakar. Armor Guoran terdiri dari lusinan item ancestral yang digabungkan menjadi formasi sempurna. Merusak area manapun berarti harus mematahkan pertahanan semua wilayah lainnya. Benar-benar tidak terduga untuk baju besi Guoran untuk ditembus langsung oleh cakar. Awalnya, hanya satu dari monster bercakar emas yang muncul. Saya mengaktifkan mekanisme di dada saya yang membuatnya terkejut dan melukainya dengan parah. Itu memungkinkan saya untuk membunuhnya. Namun, kemudian berlima muncul sekaligus. Aku hampir kesal sendiri. Saya lari untuk hidup saya. Petik 2. Jika Guoran dikelilingi oleh monster-monster itu, baju besinya tidak akan bertahan lama sebelum dihancurkan oleh cakar mereka. Tanpa baju besinya, dia akan dikutuk. Seperti apa rupa mereka? Tanya Longchen. Mereka sangat mirip dengan manusia. Tubuh mereka berlumuran rune berwarna darah, dan mereka memiliki taji tulang di punggung mereka dan tanduk di kepala mereka. Cakar emas mereka sangat besar dan sangat tajam. Petik 2. Maka itu pasti iblis darah cakar emas dari legenda. Petik 2. Longchen mengangguk. Legenda mengatakan bahwa iblis darah cakar emas adalah ras tingkat tinggi di antara ras iblis. Mereka bukanlah mesin pembunuh yang sembrono seperti makhluk iblis yang sedang mereka bunuh. Mereka memiliki kecerdasan sendiri. Cakar emas mereka tumbuh langsung dari dagingnya. Cakar itu adalah kemampuan surgawi mereka, memiliki kekuatan khusus yang memungkinkan mereka menembus pertahanan. Menambah kekuatan dan kecepatan mereka, kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan Empyrean. Guoran bahkan tidak akan khawatir tentang Empyrean biasa, tapi cakar iblis darah cakar emas bisa merobek pertahanannya. Tanpa baju besinya, dia tidak percaya diri. Jika iblis darah cakar emas telah muncul, maka saluran tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi sebelum tumbuh lagi. Ini benar-benar letusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami telah memasuki era hebat kami, tetapi lawan kami telah memasuki era hebat mereka juga. Kami hanya bisa menghadapi mereka secara langsung, kata Longchen. Awalnya, dia berharap untuk membawa kembali lebih banyak murid Suantian Dao Sekte saat ini berakhir. Namun, harapan itu sirna. Saudara-saudara dari Sekte Dao, saat pertarungan besar dimulai, kami akan memimpin. Prajurit Dragonblood akan membela Anda, sementara Anda harus mempertahankan tembok terakhir di belakang Anda. Apakah Anda mengerti arti tembok itu? Jika rusak, makhluk iblis akan membanjiri saluran tersebut. Mereka akan menerobos masuk ke semua Sekte besar. Setelah segelnya dibuka, mereka akan membantai banyak orang tak bersalah. Wilayah Suantimur dan benua surga bela diri secara keseluruhan akan menghadapi bencana. Saya pikir Anda semua tahu apa yang harus dilakukan. 2. Kakak Magang Senior Long Chen, jangan khawatir. Kami juga akan menjadi pahlawan yang kuat. Kami bukan pengecut yang takut mati. 2. Darah dari begitu banyak saudara laki-laki saya telah tumpah di tanah ini. Kami tidak akan membiarkan darah mereka tumpah tanpa alasan. Bahkan jika kami harus mati, kami akan mempertahankan saluran ini. Kami tidak akan memberikan satu inci pun. 2. Murid-murid Suantian Dao Sekte meraung, darah mereka terbakar di dalam diri mereka. Setelah melihat murid-murid di samping mereka mati satu per satu, mereka dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Mereka baru saja belajar bagaimana mempercayai teman mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mempercayakan hidup mereka kepada orang lain. Banyak dari mereka telah mengorbankan hidup mereka agar orang lain dapat hidup. Itu memenuhi para penyintas dengan kesedihan, serta kebencian terhadap makhluk iblis ini. Suara ledakan tiba-tiba datang dari saluran yang jauh. Itu tumbuh lebih besar sekali lagi, dan banjir tak berujung makhluk iblis berwarna darah mengalir ke medan perang. Makhluk iblis berwarna darah ini bahkan lebih haus darah dan kejam. Sesama makhluk iblis yang menghalangi jalan mereka akan langsung diinjak-injak atau dirobek untuk membuat jalan bagi diri mereka sendiri. Mengki, Chuyao, Waner, Cloud, Ruyan, Liki, Mingyuan, dorong garis pertempuran ke depan dan jaga pintu masuk. Bersama-sama, Anda akan menahan banjir. Guoran, keluarkan busur besarmu dan dukung mereka dari jarak jauh. Beri perhatian khusus pada Golden Claw Blood Devils. Guyang, Anda memimpin Dragon Blood Legion dan membuat garis pertahanan kedua. Zifeng, aku akan menyerahkan Golden Claw Blood Devils padamu. Serangan mereka sangat tajam, dan mereka cepat. Hati-hati, Longchen dengan cepat membuat penempatan baru dalam menghadapi perubahan ini. Baik, Yue Zifeng, yang belum bertarung, mengangguk. Tanpa menunggu Mengki atau yang lainnya, dia melompat ke depan-ke depan medan perang, menargetkan salah satu iblis darah cakar emas. Setan darah cakar emas itu meraung dan menebas cakarnya ke arahnya. Kekuatannya yang luar biasa dan kecepatannya yang menakutkan membuat cakarnya mengeluarkan peluit yang menusuk telinga. Cahaya kemasan meledak, rasanya seperti ruang tidak bisa menahan kekuatan cakarnya. Empirins yang jauh tercengang. Serangan Golden Claw Blood Devil ini sepertinya setara dengan salah satu serangan kekuatan penuh mereka berdasarkan tekanannya. Di dalam cahaya kemasan yang menyilaukan itu, pedang keluar dari sarungnya. Kilatan cahaya pedang muncul. Cahaya kemasan langsung menghilang. Iblis darah cakar emas yang mengau menegang, dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Itu terbelah secara merata dari kepala sampai ujung kaki. Bahkan cakarnya dipotong dengan sempurna menjadi dua. Presisi itu luar biasa. Setan darah cakar emas itu terbunuh. Yue Zifeng sudah pergi sebelum tubuhnya mulai terbelah, menyerbu ke arah iblis darah cakar emas lainnya. Orang-orang hanya melihat kilatan cahaya pedang sebelum iblis darah cakar emas itu juga terbunuh. Yue Zifeng bergerak menuju iblis darah cakar emas ketiga. Kekuatan serangan yang mengerikan. Petik 2. Tidak heran dikatakan bahwa pembudidaya pedang adalah nomor satu dalam hal pelanggaran. Petik 2. Pedang adalah Tuhannya. Itu pembudidaya pedang sejati. Petik 2. Selain Longchen, semua orang yang hadir tercengang oleh serangan Yue Zifeng. Setan darah cakar emas yang menakutkan itu tidak dapat menahan di depannya. Bahkan Guo Ran, Li Qi, Song Mingyuan, Gu Yang, dan yang lainnya yang akrab dengan Yue Zifeng tidak menyangka serangannya telah mencapai tingkat seperti itu. Seni pedang Zifeng sekali lagi meningkat. Kekuatan ofensif ini benar-benar menakjubkan, Longchen menghela nafas secara emosional. Alasan Yue Zifeng begitu kuat adalah karena dorongannya yang kuat dan pantang menyerah serta kegilaannya pada pedang. Pedang Yue Zifeng saat ini bukanlah item leluhur. Itu bahkan bukan item raja. Itu hanya senjata biasa. Itu adalah sesuatu yang dia peroleh dari Ling Yunzi di gerbang pedang surgawi. Ling Yunzi mengatakan bahwa pembudidaya pedang sejati tidak bergantung pada senjata surgawi untuk meningkatkan serangan mereka. Itu semacam penghujatan terhadap pedang. Yue Zifeng memegang pedang yang benar-benar normal, namun serangannya tak terhentikan. Itu adalah semacam kemampuan surgawi yang tidak bisa dipahami. Mengikuti Yue Zifeng, Mengki, Cuyao, Li Uruyan, dan yang lainnya juga menyerang ke depan. Saat melewati lokasi yang cocok, Liki membanting tangannya ke tanah, memanggil platform persegi yang mengjulang ke langit. Guoran terbang ke atasnya, menempatkan panah emas raksasa di atasnya. Lebarnya puluhan meter, ini adalah busur yang dia buat bersama dengan baju besinya. Itu mewakili pencapaian tertingginya di Fort Gingdao. Baik baju besi dan panah otomatis adalah mahakarya yang paling dia sukai. Liki telah memberinya platform yang bagus untuk menembak. Di sini, anak panahnya bisa mencapai kemana saja di medan perang. Panah ini adalah sesuatu yang dia beri nama Army Breaker, jadi nama lengkapnya adalah Army Breaker Divine Bow, mengacu pada busur lamanya. Rune dari Army Breaker Divine Bow menyala, dan sinar cahaya kemasan ditembakkan, menghantam Golden Claw Blood Devil di kejauhan. Terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Orang-orang hanya bisa melihat kilatan cahaya kemasan sebelum Golden Claw Blood Devil meledak. Tidak mungkin untuk melacak lintasan panah. Panah ini adalah penemuan Guoran yang sangat menyeramkan. Ini menggabungkan Rune spasial dan ilusi. Pada saat orang melihat anak panah keluar dari busur, anak panah itu sudah mengenai. Itu karena Guoran akan mengaktifkan ilusi untuk membuatnya tampak seperti sedang menembak, padahal kenyataannya, dia sudah menembak. Karena penyembunyian Rune ilusi, ada mispersepsi sepersekian detik. Perbedaan kecil itu cukup untuk serangannya mendarat sebelum orang lain bisa melihat serangannya. Ketika Guoran pertama kali membuat demonstrasi untuk Longchen, Longchen memuji Guoran untuk penemuan ini, mengatakan itu adalah kemampuan menipu surgawi, yang akan membunuh orang tanpa mereka menyadari bagaimana mereka mati. Sial, jadi iblis darah cakar emas sebenarnya bernilai 50 juta poin. Guoran sangat senang menyadari hal ini. Meskipun dia telah membunuh satu sama lain sebelumnya di sisi lain saluran, itu terlalu berbahaya dan dia tidak punya waktu untuk melihat. Saat dia mengatakan ini, sebuah tangan menepuk bagian belakang kepalanya. Raungan Longchen terdengar, fokus pada tugas yang ada. Longchen telah muncul di belakang Guoran tanpa dia menyadarinya. Melihat bahwa bocah kecil ini sebenarnya sangat bosan untuk mengintip peringkat pembantaian iblis, Longchen memiliki keinginan untuk melemparkannya kembali ke sisi lain saluran. Oh, salahku. Guoran buru-buru memfokuskan dirinya. Dia perlahan memutar busur divine penghancur angkatan darat. Karena ukurannya yang sangat besar, belokannya tidak begitu gesit, dan dia membutuhkannya agar tidak bisa bergerak agar akurat. Chu Yao, Tang Wan Er, Liu Ruyan, Li Qi, dan Song Mingyuan melepaskan serangan area luas, membatasi pergerakan iblis darah cakar emas. Itu memberi Guoran cukup waktu untuk menyerang. Dia membunuh satu dengan setiap anak panah, membuatnya senang. Bos, lihat. Apakah saya berhasil merebut kembali tempat pertama? Teriak Guoran dengan semangat saat dia menembak. Bab 1698, berjuang untuk bagian depan paket. Guoran adalah yang pertama, tetapi setelah pecahan-pecahannya kehilangan efek, peringkatnya dengan cepat turun karena dia hanya mengandalkan dua pedang untuk membunuh. Terlepas dari seberapa keras dia telah mencoba, rangkingnya masih turun, membuatnya gila. Pada saat Guoran keluar dari saluran, dia jatuh ke posisi kelima. Itu tidak bisa disalahkan padanya. Dia sudah melakukannya dengan sangat baik. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah bahwa pesaingnya semuanya monster. Sekarang dia membunuh iblis darah cakar emas setiap beberapa detik dengan panahnya, dia seharusnya bisa dengan cepat naik di atas yang lain. Lagi pula, setiap iblis darah cakar emas bernilai 50 juta poin pembunuhan. Adapun salah satu dari makhluk iblis berwarna darah biasa itu, mereka hanya bernilai seribu poin pembunuhan. Satu iblis darah cakar emas setara dengan membantai semua makhluk iblis berwarna darah di sini. Dengan pengingat Guoran, Longchen melihat piring gioknya. Saat dia melihat peringkatnya, pupil matanya menyusut. Dia terdiam lama sekali. Bos, apakah saya berhasil menempati posisi pertama atau tidak? Tanya Guoran. Kamu sudah jatuh ke peringkat 21. Tidak, peringkat 22. Petik 2. Apa? Guoran sangat terkejut hingga dia meleset dari tembakannya. Dia buru-buru melepaskan panah lain, membunuh iblis darah cakar emas yang dibatasi oleh Liu Ruan. Bos, bagaimana mungkin? Longchen memandang ahli di tempat pertama. Dia merasa sedikit kedinginan. Dong Mingyu dari Balai Bloodkill. Jika itu adalah seorang ahli dari tempat lain, dia tidak akan terlalu terkejut. Namun, nama ini membuatnya merasakan ketidaknyamanan yang samar-samar. The Bloodkill Hall tidak memiliki serangan area. Mereka membunuh target mereka satu per satu. Dong Mingyu ini pasti telah menunggu saat ini. Mereka menargetkan Golden Claw Blood Devils, menggunakan art membunuh target tunggal mereka untuk segera melenyapkan mereka. Hanya dua jam sejak letusan ketiga dimulai, tetapi poin pembunuhan Dong Mingyu telah melampaui 19 miliar. Itu berarti dia harus membunuh hampir 400 setan darah cakar emas dalam dua jam. Setan darah cakar emas ini berada di level yang sama dengan Empirins, namun Dong Mingyu ini membunuh mereka dengan mudah. Mempertimbangkan permusuhannya dengan Bloodkill Hall dan bagaimana dia menghancurkan patung dewa pembunuh mereka, Long Chen adalah musuh bebu yutan mereka. Dia mungkin tidak takut pada mereka, tapi dia khawatir mereka menargetkan orang-orang di sampingnya. Namun, mengetahui bahwa Bloodkill Hall memiliki sosok yang menakutkan berarti dia setidaknya sudah siap. Itu lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Ketika Long Chen melihat tempat kedua, ekspresi aneh menyelimuti wajahnya. Wajah cantik muncul di benaknya. Itu adalah wajah yang sangat sempurna sehingga seharusnya tidak ada di dunia ini. Bahkan setiap rambut di alisnya simetris sempurna. Tidak ada cacat untuk dipilih. Dia adalah seorang wanita yang kecantikannya bisa menyebabkan jatuhnya suatu bangsa. Dia adalah seorang wanita yang tanpa ampun, menjadi bermusuhan dalam sekejap mata. Dia adalah seorang wanita yang adalah pembunuh yang keji dan kejam. Dia adalah seorang wanita yang pikirannya tidak pernah bisa dibaca Long Chen. Leng Yuyan, petik 2. Tidak ada awalan untuk nama ini. Yang ada hanya gambar kerangka manusia yang ganas. Itu adalah tanda dari jalan yang rusak. Leng Yuyan sebenarnya berpartisipasi dalam pertempuran di Devil Abyss ini. Ku Jianying telah mengatakan bahwa bahkan jalur rusak akan berpartisipasi. Mereka biasanya tidak akan menyerang makhluk iblis yang lebih lemah dan malah akan membunuh yang terkuat untuk mendapatkan tempat pertama. Itu untuk menekan jalan yang benar. Saat itu, Long Chen tidak mengerti. Baru kemudian dia mengetahui bahwa jika makhluk iblis abyss berhasil menyerang benua, yang paling berbahaya bukanlah yang kuat, melainkan yang lemah yang menyerang dalam gerombolan. Yang kuat akan dengan cepat ditemukan oleh item divine dan dibunuh. Namun, yang lebih lemah tidak terbatas, dan jika mereka menyerang benua, itu akan menjadi pukulan dahsyat. Jumlah mereka terlalu banyak, bahkan jika hanya satu yang lolos dari jaring, mereka dapat menghancurkan seluruh kota. Jadi meskipun jalan yang rusak adalah musuh dengan jalan yang benar, mereka akan datang untuk membunuh makhluk iblis yang kuat. Itu adalah kompetisi moral, itu adalah tanda reputasi dan prestis semasa depan mereka, dan itu sangat penting bagi kekuatan besar manapun. Leng Yu Yan berada di urutan kedua, dengan lebih dari 19 miliar kill point juga. Dia tepat di ekor Dong Ming Yu. Namun, poin pembunuhan mereka dengan gila-gilaan meningkat setiap detik, menunjukkan seberapa cepat mereka membunuh iblis darah cakar emas. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Apa yang harus aku lakukan? Guo Ran sangat marah. Dia mengira bahwa dia bersaing untuk tempat pertama, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah benar-benar diinjak-injak. Diam dan mulai bekerja, Long Chen menendang Guo Ran di pantat. Bahkan saat ini, dia sedang bersaing untuk hal-hal yang tidak berguna. Liu Ru Yan, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya semuanya bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Mereka menggunakan serangan area terkuat mereka. Guo Ran menembakkan panah setiap kali dia melihat peluang bagus, mengurangi sedikit tekanan pada mereka. Liki dan Song Mingyuan mengendalikan medan-medan perang. Begitu situasi berbahaya muncul, mereka akan bekerja sama, menyebabkan tanah runtuh bersama dengan sebagian makhluk iblis. Mereka mengejutkan iblis darah cakar emas, jika lusinan dari mereka menyerang sekaligus, itu akan berbahaya. Dengan Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Liu Ru Yan, Cloud, Liki, dan Song Mingyuan bekerja bersama, mayoritas iblis darah cakar emas dihentikan dan dibunuh. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil melewati mereka dan mencapai baris kedua, para prajurit Dragonblood. Gu yang ada di sana, mengambil Golden Claw Blood Devils. Beberapa dari mereka masih berhasil menyerang prajurit Dragonblood biasa. Namun, mereka dengan mudah dibunuh oleh tiga prajurit Dragonblood yang bekerja bersama. Para prajurit Dragonblood sangat kuat sekarang. Adapun makhluk iblis berwarna darah biasa, mereka seperti kubis yang berguling-guling ke arah mereka. Mereka dibunuh tanpa usaha sedikitpun. Para prajurit Dragonblood tak terhentikan. Adegan ini membuat para murid Suantian Dao Sekte bersemangat. Makhluk iblis berwarna darah yang kuat itu tidak ada apa-apanya di depan mereka. Bahkan iblis darah cakar emas bisa langsung dibunuh oleh mereka. Ini pertarungan yang nyata. Dibandingkan dengan Dragonblood Legion, pertarungan mereka adalah permainan anak-anak. Dipengaruhi oleh pemandangan itu, murid Dao Sekte menjadi lebih percaya diri dan mulai bertarung seperti mereka. Bahkan jika mereka mati, bisa bertarung dalam pertempuran seperti itu berarti mereka tidak menyanyiakan hidup mereka. Hua Xiu, Zhao Zian, Wang Zhen, Mu Qingzuan, Su Mo, dan Empirin selainnya bertarung dengan para prajurit Dragonblood, membantu mereka mempertahankan baris kedua. Bahkan ketika iblis darah cakar emas berhasil masuk, garis pertahanan tidak bergetar sama sekali. Murid Dao Sekte bekerja dengan benteng untuk menyerang makhluk iblis berwarna darah yang mendekat. Itu sangat mudah bagi mereka. Empyrean yang bertarung bersama para prajurit Dragonblood tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Mereka menyesal tidak bertemu Longchen sebelumnya. Meskipun para prajurit Dragonblood hanya peringkat 9 Celestial, kekuatan tempur dan efisiensi pembunuhan mereka jauh lebih besar daripada milik mereka. Pertarungan hidup dan mati semacam ini bisa dengan cepat mendewasakan dan memperkuat orang. Jika mereka memiliki kekuatan membunuh atau pengalaman tempur para prajurit Dragonblood, mungkin mereka juga bisa maju ke depan untuk bertarung bersama Liki, Song Mingyuan, dan yang lainnya, menangani seluruh wilayah sendiri. Meskipun mereka juga memiliki keinginan untuk bersaing memperebutkan peringkat pembantaian iblis, mereka tahu di dalam hati bahwa mereka tidak memiliki kekuatan itu. Tanpa kekuatan untuk membunuh iblis darah cakar emas dalam satu serangan, itu terlalu berbahaya. Jika mereka diserang oleh tiga iblis darah cakar emas sekaligus, mereka mungkin kehilangan nyawa. Yang paling menginspirasi mereka adalah Longchen hanya berdiri di peron, menghadap ke medan perang dengan ekspresi tenang. Itu tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga meningkatkan ekspektasi mereka. Mereka bahkan berharap makhluk iblis itu menjadi sedikit lebih kuat sehingga mereka bisa menyaksikan serangan Longchen. Untuk menggunakan kata-kata prajurit Dragonblood, hanya ketika mereka melihat pertarungan bos barulah pertarungan nyata. Sebagai perbandingan, mereka hanya melakukan perkelahian kecil. Jika Longchen tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu, dia pasti akan terjebak di antara tawa dan air mata. Pertarungan hidup dan mati bukanlah pertunjukan. Longchen saat ini sedang melihat piring giyoknya, melacak peringkat pembantaian iblis. Leng Yuyan sekarang menempati posisi pertama, dengan Dong Mingyu mengikuti di posisi kedua. Mereka berdua berada di 20 miliar titik pembunuhan, dan nama mereka terus berkedip saat mereka menyalip satu sama lain. Dong Mingyu akan menjadi tempat pertama untuk sesaat, lalu Leng Yuyan. Tidak pernah ada persaingan yang begitu ketat untuk memperebutkan tempat pertama. Ketiga adalah seorang ahli dari Suanbis. Ketika dia melihat nama itu, Longchen menggelengkan kepalanya. Jiauqi abadi sejati. Di depan namanya ada karakter Suan. Orang ini berasal dari Suanbis. Namun, baginya untuk berani menyebut dirinya True Immortal, dia pasti terlalu sombong. Dikatakan bahwa gelar dewa sejati, dewa surgawi, dan semacamnya diberikan kepada orang-orang yang hampir naik kembali di era abadi. Hanya ahli yang telah menyentuh penghalang menuju keilahian atau keabadian yang akan diberi nama seperti itu. Ini adalah devil abis, dan mereka yang bisa masuk hanya di ranah transformasi jiwa. Bagi seseorang di ranah transformasi jiwa yang berani menyebut dirinya True Immortal, tidak diketahui apakah dia terlalu sombong atau mencoba menghina umat manusia. Dia mungkin hanya idiot. Bibir Longchen mencibir. Hanya dari nama ini, dia tahu bahwa orang ini adalah idiot lain yang menganggap semua orang di bawahnya. Orang normal tidak akan memberi diri mereka nama seperti itu. Longchen terus mencari. Dia tersenyum. Monian cukup kuat. Dia peringkat keempat, dan kill poinnya dekat di belakang True Immortal Jiauqi. True Immortal Jiauqi berada di 14 miliar 700 juta titik pembunuhan, sementara Monian berada di 14 miliar 500 juta titik pembunuhan. Bekerja keras. Kalahkan si bodoh itu. Longchen bersorak untuk Monian sebelum melanjutkan melihat. Kelima adalah seseorang dari wilayah Suantengah bernama Zhao Suehan. Nama ini agak tanpa jenis kelamin jadi dia tidak tahu apakah mereka laki-laki atau perempuan. Siapapun itu, kill poin mereka adalah 12 setengah miliar. Ada jarak yang cukup jauh dari Monian dan True Immortal Jiao Qi. Mengejar akan sulit. Saat ini, tempat pertama dan kedua terus berubah, sementara semua orang terlempar ke kejauhan. Monian dan True Immortal Jiao Qi sudah sangat jauh dari mereka, sementara tempat kelima juga sangat jauh dari mereka berdua. Pada saat ini, kekuatan sejati seseorang ditunjukkan. Tidak ada lagi trik yang tersedia. Ketika Long Chen melihat tempat ke-6, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Bagaimana dia muncul lagi? Bab 1699, Gerbang Kedunia Iblis Hu Feng, petik 2. Nama ini muncul sekali lagi. Dia sebelumnya berhasil mengancam posisi Xia Chen, tetapi tidak lama kemudian, dia diam-diam menghilang dari peringkat. Long Chen merasa agak tidak terbayangkan namanya muncul kembali pada saat seperti itu. Logikanya, orang-orang yang mendominasi peringkat sekarang haruslah orang-orang yang ahli dalam membunuh target tunggal dengan sangat cepat. Serangan area atau kelompok tidak terlalu efektif saat ini, karena iblis darah cakar emas terlalu kuat untuk dibunuh dengan cara itu. Itulah mengapa Long Chen tidak bisa mengerti apa yang dilakukan orang ini. Jika dia kuat, namanya akan tetap berada di depan sepanjang waktu. Jika dia tidak kuat, maka tidak mungkin namanya muncul sekarang. Long Chen terus mencari. Tempat ketujuh adalah tempat pertama sebelumnya, Xia Chen. Poin pembunuhannya baru saja menembus 10 miliar. Dia jelas tertinggal sekarang. Tidak diketahui apakah dia tidak memiliki kekuatan atau jika dia menahan diri. Para ahli di level ini kebanyakan memiliki item divine di dalamnya. Jika mereka mengaktifkan item divine itu, kekuatan mereka akan berlipat ganda beberapa kali. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk pertarungan yang begitu lama. Mereka tidak akan menggunakan tindakan seperti itu sampai saat-saat terakhir. Salah satu alasannya adalah menyimpannya sebagai kartu truf untuk bersaing memperebutkan peringkat, sementara alasan lainnya adalah menyimpannya sebagai ukuran penyelamatan hidup. Meskipun Long Chen tidak bisa melihat situasi dengan orang lain, dia tahu bahwa mereka harus bertarung dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada orang idiot yang akan menggunakan item surgawi saat ini. Tempat kedelapan adalah Yue Zifeng. Tak perlu dikatakan bahwa pembudidaya pedang benar-benar menakutkan. Setan darah cakar emas itu semuanya terbunuh hanya dalam satu serangan darinya. Daging mereka yang kuat sama lemahnya dengan tahu di depan pedang Yue Zifeng. Selanjutnya, Long Chen melihat cahaya misterius yang menyelimuti pedang Yue Zifeng. Kembali ke Grand Han, cahaya itu juga ada. Namun, itu hanya menutupi bilahnya, bukan seluruh pedang. Cahaya itu membuat pedangnya sangat tajam. Itu tak terbendung. Sepertinya pedangnya telah diberkati. Itu membuat Long Chen semakin curiga bahwa dunia ini benar-benar memiliki dewa pedang di dalamnya. Yue Zifeng saat ini adalah yang terkuat di medan perang. Hampir setengah dari iblis darah cakar emas yang muncul dibunuh olehnya. Tempat kesembilan adalah seseorang dari Raskuno, Siang Yunfei. Sepertinya mereka juga ahli yang menakutkan. Nama mereka belum pernah muncul sebelumnya, tetapi mereka telah masuk ke sepuluh besar saat ini. Kill point mereka berada di belakang Yue Zifeng. Itu membuat Long Chen menghela nafas. Benua surga bela diri benar-benar dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Bahkan seseorang seperti Yue Zifeng memiliki pesaing kuat yang mungkin mengungguli dia kapan saja. Pakar Raskuno tidak bisa diremehkan. Tempat kesepuluh adalah Pilferi. Itu mengejutkan Long Chen. Dia masih tidak tahu banyak tentang kekuatan tempur sebenarnya dari Pilferi. Jika dia berhasil masuk sepuluh besar tanpa menggunakan Dainite Furnace, maka dia pasti telah melestarikan kekuatannya di Tanah Suci Jade Lake, atau kekuatan tempurnya harus meningkat pesat setelah kembali. Tempat kesebelas, kedua belas, ketiga belas, dan keempat belas semuanya berasal dari wilayah Suan Tengah. Di tempat kelima belas, dia melihat nama Ye Zikyu dan kemudian sejumlah besar ahli dari Sentral Suan Region. Dia juga melihat nama Ziyan di urutan ke-21. Guoran awalnya berusia 21, dan kemudian Ziyan menggantikannya. Peringkat 20 hingga peringkat 50 sebagian besar berasal dari wilayah Suan Tengah. Dapat dilihat bahwa wilayah Suan Tengah benar-benar tanah yang dipenuhi oleh para ahli. Di tempat ke-53, dia melihat nama Cuyao. Bagaimanapun, pembunuhan Cuyao dan Liu Ruan dihitung untuk satu orang. Meskipun Liu Ruan lebih fokus pada bertahan, keduanya masih berhasil masuk seratus teratas. Ketika Longchen melihat orang di tempat ke-62, seringai samar muncul di wajahnya. Itu di Sin. Sebelumnya, dia hampir mengambil duluan, tapi sekarang dia telah jatuh sejauh ini. Dengan karakternya, dia mungkin sangat marah sehingga dia bisa memuntahkan susu sapi jantan lagi. Itu terutama benar karena dia sekarang mengejar pantat Guoran. Guoran kebetulan berada di peringkat 61. Setelah bertarung melawan di Sin, Longchen tahu bahwa dia adalah seorang ahli atribut air, orang yang menggunakan wilayah kekuasaannya yang kuat untuk menghancurkan lawan-lawannya. Dalam satu lawan-satu, lawannya akan menderita begitu mereka tertangkap di wilayah kekuasaannya. Adapun seni pembunuhan kelompoknya, mereka mungkin sangat baik melawan beberapa semut, tapi tidak ada cara untuk menggunakannya melawan iblis darah cakar emas yang kuat. Dia harus menghadapi mereka satu lawan-satu. Benda sucinya telah dihancurkan, sementara ikan pemakan dagingnya yang berharga juga telah diracuni sampai mati. Longchen bisa membayangkan betapa marahnya dia. Tidak ada orang lain dari Dragon Blood Legion di peringkat 100 teratas. Adapun namanya sendiri, dia tidak tahu di mana itu jatuh, tapi dia terlalu malas untuk memeriksanya. Tang Wan Er dan Meng Ki memiliki peringkat yang layak, sementara Gu Yang, Liki, dan Song Ming Yuan bahkan tidak bisa masuk 200 teratas. Namun, bahkan nama mereka muncul di tengah-tengah semua jenius mengerikan ini sudah tidak buruk. Bagaimanapun, selama satu orang dari Dragon Blood Legion bisa menempati posisi 10 besar, maka misi Ku Jianying akan tercapai. Setidaknya, dia dan Li Tian Suan tidak perlu terlalu khawatir berdasarkan peringkat saat ini. Setelah melihat nama-nama di peringkat pembantaian iblis, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak heran Ku Jianying mengatakan bahwa wilayah Suan Tengah adalah tempat para jenius berkumpul. Melihat begitu banyak nama top berasal dari wilayah Suan Tengah cukup mengejutkan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak iblis darah cakar emas muncul. Awalnya, hanya satu dari mereka yang akan muncul untuk setiap 10 ribu makhluk iblis berwarna darah, tapi setelah beberapa jam, proporsi mereka meningkat 10 kali lipat. Tekanan di medan perang semakin besar. Ledakan! 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 Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dan seluruh dunia bergetar. Rasanya seperti langit dan bumi akan runtuh. Longchen melihat ke arah saluran. Matanya menyala-nyala. Seperti yang diharapkan, iblis darah cakar emas bukanlah lawan terkuat kali ini. Bahkan ada monster yang lebih kuat yang menyerang saluran dengan ganas. Krune saluran itu meredup dengan cepat. Retak. Saluran itu benar-benar meledak. Itu lenyap, meninggalkan pusaran air raksasa yang seperti gerbang yang telah dibuka lebar. Salurannya hancur. Sepertinya lima wilayah harus menghadapi gerbang menuju dunia iblis secara langsung. Ekspresi Longchen berubah serius. Dia bisa melihat pasukan dunia iblis yang tak ada habisnya dari gerbang. Awalnya, seharusnya hanya ada satu gerbang ke dunia ini. Longchen tidak tahu apa yang terjadi sehingga gerbang lain muncul di sini. Lagipula, menurut alasannya, gerbang ini seharusnya terletak di wilayah Suantengah, dan kemudian sebuah formasi akan mendistribusikan makhluk iblis ke empat wilayah lainnya. Namun, sekarang saluran spasial telah lenyap, yang menggantikannya adalah gerbang lain. Dengan kata lain, mereka akan berhadapan langsung dengan pasukan dunia iblis. Gerbang itu bergetar, menyebarkan riak yang menghancurkan tanah. Niat membunuh yang besar memenuhi udara. Semuanya, mundur, teriak Longchen. Para prajurit Dragonblut mundur, mengecilkan formasi mereka. Mengki, Chuyao, dan yang lainnya juga mundur, melindungi para prajurit Dragonblut. Duoran juga meninggalkan peronnya. Sekarang, satu-satunya yang tersisa berdiri di depan adalah Longchen, yang menatap dengan dingin ke gerbang ke dunia iblis. Gerbang itu adalah pusaran air tembus pandang. Dia bisa melihat gerombolan tak berujum di dalamnya. Makhluk iblis di dalamnya memiliki sepasang sayap seperti kelelawar raksasa. Selain itu, mereka terlihat mirip dengan manusia. Tubuh mereka besar dan mereka memegang pedang tulang. Masing-masing dari mereka memiliki satu rune berwarna darah yang bersinar di mata mereka yang terus berputar. Udara berdarah yang menakutkan segera menyerang murid-murid Suantian Dao Sekte. Iblis bersayap. Namun, mereka bukanlah varian yang sama. Petik 2. Longchen mengenali iblis-iblis ini. Kembali kerana rahasia Jiuli di Wastelen Timur, dia telah melihat kerangka iblis bersayap. Namun, kerangka iblis bersayap itu adalah raksasa. Di gunung roh iblis, dia juga bertemu dengan iblis bersayap. Tubuh mereka kira-kira seukuran orang biasa. Makhluk iblis ini 50% lebih besar dari orang normal. Rune berwarna darah di mata mereka juga sangat aneh. Sekarang, Longchen mengalami betapa banyak jenis iblis bersayap yang ada. Ada pun siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, itu tidak bisa dinilai berdasarkan ukuran mereka. Sayangnya, Yue Xiaokian tidak ada di sini. Dengan pengetahuannya, dia pasti bisa membedakan jenis apa mereka. Suara gemuruh dan ledakan dari gerbang semakin lemah. Butuh beberapa waktu untuk menjadi stabil. Sebelum itu distabilkan, baik Longchen maupun pasukan iblis lawan bisa melewatinya. Ras manusia inferior, saya melihat ketakutan di mata Anda. Ras pengecut dan kotor sepertimu seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Petik 2 Yang mengejutkan para prajurit Dragon Blood dan murid-murid Suantian Dao Sekte adalah makhluk-makhluk iblis ini mampu berbicara. Kecerdasan mereka sama sekali tidak kalah dengan manusia. Longchen tersenyum dengan jijik. Dia tiba-tiba mengeluarkan Evil Moon dan melepaskan gambar pedang tajam di gerbang spasial. Yang mengejutkan, serangan ini melewati gerbang yang tidak stabil dan menghantam pasukan iblis. Selusin iblis bersayap dibunuh. Seperti yang diharapkan, bentuk ke-6 dari Split the Heavens berisi kekuatan untuk melewati semua penghalang. Itu benar-benar teknik surgawi. Petik 2 Longchen hanya ingin mencoba dan melihat apakah bentuk ke-6 dari Split the Heavens dapat menembus batasan gerbang spasial ini, tetapi dia tidak berharap itu benar-benar berfungsi. Longchen telah melepaskan serangan yang melewati gerbang spasial yang tidak stabil dan membunuh iblis bersayap yang telah berbicara. Para prajurit Dragonblood meledak bersorak. Longchen akhirnya bertarung. Bab 1700, setan darah bersayap Empyrean. Bentuk ke-6 dari Split the Heavens memiliki banyak kedalaman. Longchen tahu bagaimana menggunakannya, tetapi dia tidak tahu alasan mengapa itu bekerja seperti itu. Ketika dia mengajukan pertanyaan tentang prinsip-prinsipnya kepada lelaki tua itu, penjelasan lelaki tua itu sangat kabur. Setelah Longchen mengajukan beberapa terlalu banyak pertanyaan, lelaki tua itu dengan marah memukulinya, menyuruhnya melakukannya seperti yang diajarkan lelaki tua itu padanya. Dari mana datangnya begitu banyak pertanyaan. Pada saat itu, Longchen menyadari bahwa bahkan orang tua itu tidak mengetahui prinsip di balik teknik ini. Dia harus mencari tahu sendiri. Serangan Longchen membuat marah para iblis bersayap. Mereka meraum dan menyerang ke depan. Yang di depan langsung hancur berkeping-keping saat menabrak gerbang spasial. Sisanya buru-buru mundur. Namun, hanya dalam sekejap, ribuan dari mereka telah terbunuh oleh kekuatan spasial yang eksplosif. Itu membuat mereka semakin marah. Jangan terlalu sabar. Setelah gerbang spasial dibuka, musnahkan umat manusia. Mereka mungkin babi yang kotor, tetapi darah mereka adalah persembahan korban yang terbaik. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan itu menyebabkan iblis bersayap menjadi tenang. Seorang pria berambut hitam dengan jubah ungu muncul di antara para iblis bersayap. Begitu dia muncul, iblis bersayap lainnya terdiam dengan hormat. Murid-murid Suantian Dao Sekte menatapnya dengan kaget. Selain matanya memiliki rune berwarna darah, pria ini terlihat sama dengan ras manusia. Namun, auranya benar-benar menakutkan. Mereka samar-samar bisa melihat beberapa gambar berwarna darah muncul di belakangnya. Itu tampak seperti iblis yang mengaum tanpa emosi memandang rendah mereka. Orang ini sangat kuat. Guoran dan yang lainnya melompat kaget. Aura pria ini begitu menekan sehingga sulit bagi mereka untuk bernafas. Iblis bersayap biasa itu sudah memiliki aura yang agak menakutkan, tapi aura pria berambut hitam ini puluhan kali lebih kuat dari mereka, bahkan mungkin lebih dari seratus kali lebih kuat. Bahkan para ahli seperti Chuyao dan Gu yang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Di belakangnya ada sekelompok besar orang. Jika mereka tidak berdiri di antara iblis bersayap, Long Chen akan berpikir bahwa mereka adalah manusia. Melihat orang-orang itu, pupil Long Chen menyempit. Meskipun dia tidak tahu alam kultivasi iblis bersayap, selain pria berambut hitam, orang-orang lainnya memiliki basis kultivasi pada tingkat alam bintang kehidupan. Perasaan itu jelas. Itu membuat hatinya bergetar. Jika orang-orang itu benar-benar menyerang, maka Long Chen dan yang lainnya mungkin tidak bisa menahan mereka. Iblis bersayap ini bahkan lebih kuat dari iblis darah cakar emas, dan mereka juga berbeda dari makhluk iblis sebelumnya. Ini adalah pasukan yang penuh dengan iblis bersayap tanpa spesies lain. Jika mereka semua menyerang ke depan, bahkan dengan kekuatan Dragon Blood Legion, mungkin ada banyak korban. Adapun murid-murid Suantian Dao Sekte, mereka semua mungkin akan musnah. Namun, hal yang menarik perhatian Long Chen adalah hal tertentu yang dikatakan pria itu. Persembahan korban. Kepada siapa Anda mempersembahkan korban? Long Chen menyandarkan Evil Moon di bahunya. Mereka dianggap sebagai persembahan korban. Itu membuatnya memahami kemungkinan inti dari situasinya. Kamu akan tahu setelah kamu mati, ejek pria berambut hitam itu. Dia tidak jatuh pada umpan Long Chen. Jika kamu pikir kamu bisa mempelajari rahasia dari mulutku, kamu harus menghemat tenaga. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda adalah babi yang harus dibunuh dengan patuh. Berjuang hanya akan membuat segalanya lebih menyakitkan bagi Anda. Petik 2 Pria ini begitu sombong sehingga memandang mereka sebagai babi untuk disembeli. Kemarahan murid-murid Suantian Dao Sekte langsung tersulut. Maka saya tidak akan menyianyiakan usaha. Begitu aku memenggal kepalamu dan melakukan pencarian jiwa, secara alami aku akan tahu, kata Long Chen acuh tak acuh. Hahaha, pria itu tertawa. Tawanya mengguncang telinga orang-orang bahkan melalui gerbang spasial, menyebabkan ekspresi murid-murid Suantian Dao Sekte berubah. Dia benar-benar menakutkan. Aku bisa merasakan aura iblis bersayap dari tubuhmu. Kamu pasti pernah membunuh iblis bersayap sebelumnya. Namun, di antara lebih dari 3.600 cabang iblis bersayap, ras iblis darah bersayap Empyrean saya berada di peringkat ke-7. Berdasarkan aura Anda, Anda harus berada di ranah transformasi jiwa umat manusia. Itu level yang sama dengan ranah transformasi darah ras iblis bersayap saya. Dengan kata lain, kita berada di alam yang sama. Setelah gerbang spasial terbuka, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa di depan ras iblis darah bersayap Empyrean, manusia adalah orang lemah yang hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Petik 2 Mengikuti ejekannya, iblis bersayap itu berpisah, memperlihatkan iblis darah bersayap Empyrean yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya iblis bersayap biasa hanyalah umpan meriam, sedangkan iblis darah bersayap Empyrean adalah petarung sejati. Melihat pasukan besar Empyrean Winget Blood Devils, murid Suantian Dao Sekte putus asa. Jika mereka hanya melawan ratusan ribu atau bahkan mungkin beberapa juta, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Namun, iblis bersayap dalam jumlah tak terbatas bisa dilihat di sini. Jumlah mereka harus dihitung ratusan juta. Ini adalah pertempuran tanpa harapan. Bahkan Goyang, Mengki, dan yang lainnya tersentak. Meskipun pertempuran belum dimulai, hanya berdasarkan aura mereka, iblis bersayap biasa sudah lebih kuat dari iblis darah cakar emas. Di atas semua itu adalah iblis darah bersayap Empyrean, yang bahkan lebih kuat dari iblis bersayap biasa. Mereka adalah elit sejati. Bahkan Legion Dragon Blood yang telah bertarung bersama Longchen begitu lama tidak pernah menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar. Tidak ada cara bagi kami untuk menang. Kecuali kita menggambar mereka di atas tanah dan meminta Patriark menggunakan Menara Suantian untuk membunuh mereka, tidak ada kesempatan. Hua Siu Pucat, saraf semua orang tegang. Itu tidak mungkin. Jika kita gagal mempertahankan lokasi ini, hanya sebagian yang akan mengikuti kita kembali ke Sekte Suantian Dao. Sisanya akan pergi ke Sekte lainnya. Mereka akan menyebar dengan cepat. Apakah Anda merasa Sekte-Sekte itu akan mampu mengatasinya? Jika bahkan satu Sekte tidak dapat menghentikan mereka, maka segerombolan raksasa makhluk iblis akan mengamuk di seluruh benua. Longchen tidak akan membiarkan hal seperti itu, kata Mengki. Ada banyak Sekte yang terhubung ke saluran ini. Beberapa dari mereka telah dihancurkan oleh Longchen. Makhluk iblis dapat menyerang melalui mereka. Menarik semuanya ke Sekte Suantian Dao tidak mungkin. Selain itu, mereka bukanlah makhluk yang tidak berakal. Mereka memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan manusia. Jangan khawatir, Longchen pasti punya cara untuk menangani mereka. Tidakkah kamu melihat bahwa dia masih tenang? Menunjukkan Mengki. Mereka melihat ke arah Longchen yang masih berdiri di peron. Melihat ekspresinya yang tenang, tekanan besar di hati mereka menjadi ringan. Longchen adalah eksistensi seperti dewa di mata para murid Suantian Dao Sekte. Selama dia ada, segalanya mungkin terjadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit hingga makhluk iblis yang tersisa di medan perang tersingkir. Ada tumpukan mayat, dan aroma darah yang kental meresap di udara. Tiba-tiba, pusaran air yang merupakan gerbang spasial berhenti berputar. Itu telah sepenuhnya stabil. Iblis bersayap meraum dan menyerang ke depan. Bunuh umat manusia. Yang di depan adalah iblis bersayap. Rune di mata mereka cerah, memancarkan cahaya haus darah yang aneh. Split the Heavens 6 Longchen menebas pedangnya sejajar dengan tanah. Sebuah gambar pedang hitam besar muncul, yang tampak seperti Taring Bulan Sabit. Taring Bulan Sabit tumbuh semakin besar saat terbang hingga menutupi sebagian besar medan perang. Ketika mencapai kondisi puncaknya, langit dan bumi bergemuruh. Ini adalah bentuk ke-6 sebenarnya dari Split the Heavens. Taring Bulan Sabit menebas serangan dari iblis bersayap dan kemudian memangsa iblis bersayap itu sendiri. Taring Bulan Sabit ini dipenuhi dengan kemauan yang mendominasi, yang mengatakan bahwa ia tak terhentikan, tak terkalahkan. Iblis bersayap pertama semuanya terbunuh dengan satu serangan ini. Bos ada di tempat ke-8. Seru Guoran. Aiyah. Dia baru saja membuka mulutnya saat Tang Wan R menendangnya. Bahkan saat ini, dia terganggu oleh peringkat pembantaian iblis. Setelah menyapu gelombang pertama makhluk iblis dengan satu serangan, Long Chen berdiri di atas peron, menghadap ke gerbang spasial seperti pelindung dewa. Evil Moon, Anda akhirnya bersedia membantu. Long Chen tersenyum. Evil Moon akhirnya tidak lagi menjadi penipu. Long Chen tidak lagi perlu menggunakan energinya sendiri untuk mengaktifkan Rune Divine Evil Moon, membuang sejumlah besar yuan spiritual. Evil Moon sekarang melepaskan sebagian dari kekuatannya sendiri dengan serangan Long Chen tanpa dia perlu memberinya lebih banyak energi. Ini tidak hanya menghemat energi Long Chen, tetapi juga meningkatkan kekuatan Split the Heavens ke puncak. Hei hei, bertarunglah sesukamu, aku akan menemanimu. Saya jamin paling tidak, kamu akan bisa bertarung 10 kali lebih lama dari sebelumnya, kata Evil Moon sambil tertawa, dipenuhi dengan niat bertempur. Sepertinya Evil Moon juga merasa tertahan untuk waktu yang lama dan haus akan pertarungan yang sesungguhnya. Jika Long Chen membutuhkan 10.000 unit yuan spiritual untuk melepaskan bentuk enam dari Split the Heavens sebelumnya, maka sekarang dengan bantuan Evil Moon, dia hanya membutuhkan seribu. Selanjutnya, kekuatannya bahkan lebih besar. Itu membuatnya percaya diri. Long Chen menyerang tiga kali lagi, membantai semua iblis bersayap yang menyerang. Mereka bahkan tidak punya kesempatan. Bos itu perkasa. Para prajurit Dragonblood bersorak bersama dengan murid-murid Suantian Dao Sekte. Sekarang Long Chen telah bergabung dalam pertarungan, dia melebihi semua harapan mereka. Sendiri, dia memblokir jutaan dan jutaan iblis bersayap. Manusia, jangan terlalu sombong. Raung iblis darah bersayap Empyrean. Ribuan dari mereka menyerbu ke dalam gerbang. Terima kasih. Terima kasih.